Anak Harimau Jilid 3. Inhyam lantas mengawasi wajahnya pemuda yang berdiri di sisi anaknya, cakap tampan wajahnya pemuda tersebut, badannya mengenakan pakaian warna kuning tua yang terbuat dari bahan sutera tapi bukan sutera, entah dari kain apa pakaian yang agak lain dan biasanya itu. Ia mengawasi hidungnya yang mancung dan mulutnya yang tipis, wajah itu rasanya ia kenal betul, terutama bentuk bibirnya yang mengandung sifat yang teguh kuat dan keras, wajah itu ada mirip dengan wajahnya seng sahabat yang dibuat pikiran siang hari malam. Tapi, matanya orang tua itu terus mengawasi tanpa berkedip, akhirnya ia seolah-olah baru tersadar dari mimpinya, lantas maju setindak dan berkata kegirangan. Hei, anak, apakah kau bukannya Tiang Heng? Perasaan girang terharu yang diunjukkan oleh orang tua itu, Tu Tiang Heng juga dapat merasakan. Perasaan cinta kasih yang melebih dari ayah dengan anaknya, membuat dia yang menganggap ada seorang yang cukup tabah, juga mengalirkan air mata. Dengan cepat Tiang Heng lantas berlutut di hadapannya Inhyam, sambil menahan suara tangisan yang sudah ada di tenggorokannya, ia menjawab. Lopek, siya otit benar adalah Tiang Heng. Selama 10 tahun ini nampak, Lopek semangatnya bertambah. Tanda petik. Inhyam lantas membimbing bangun seraya berkata, Lekas bangun, lekas bangun, suaranya orang tua itu seperti seorang ayah terhadap anaknya, matanya terus memandang wajah orang, kemudian berkata pula sambil ketawa. Tidak nyana, tidak nyana, kau sudah menjadi seorang dewasa yang begini gagah dan cakep, dan bagaimana dengan ayahmu? Mengapa dia tidak mau menyambangi aku si orang tua ini? Apakah dia sudah melupakan diriku? Tu Tiang Heng menahan mengalirnya air mata, ia mengawasi Intiong Tia yang saat itu juga sedang mengawasi padanya dengan cemas. Akhirnya ia menjawab sambil menahan rasa sedihnya. Ayah selama tahun-tahun belakangan ini belum pernah pergi ke mana? Mana? Hanya suruh sia otit menyampaikan selamatnya kepada Lopek. Untuk memenuhi permintaan Intiong Tia, ia terpaksa membohong. Tapi bagi seorang jujur seperti Tu Tiang Heng, kalau disuruh membohong sesungguhnya merupakan suatu penderitaan batin yang sangat hebat. Tapi In Hyam yang mendengar jawaban itu, mendadak berkata dengan suaranya yang keras. Baik, baik, begitu banyak tahun lamanya belum pernah keluar pintu, apa artinya seorang sahabat? Asal aku punya tutu ayah tinggal senang-senang sudah cukup, tiba-tiba ia mengelah nafas panjang, kembali berkata kepada Tu Tiang Heng. Anak, kau jangan kaget, aku, aku hanya rindu terhadap payahmu, rasa kepingin bertemu itu ada begitu hebat. Tali persahabatan, kecintaan seorang sahabat sejati. Tu Tiang Heng mendadak memahami harganya tali persahabatan, juga memahami apa sebahnya In Tiong Tia suruh ia jangan menyampaikan kabar buruk itu kepada ayahnya. Ia diam-diam mengelah nafas, banyak perkataan sebetulnya yang hendak diucapkan, tapi semua seolah-olah terkandes di tenggorokannya, maka ia cuma mengatakan. Lopek, kau adalah sahabat karibnya ayah, ah, ayah sebetulnya juga terpaksa berlaku demikian, Lopek tentunya tidak menyesalkan padanya. Sambil menyekal bahu kirinya, In Hiam, ajak ia duduk di kursi sebelahnya, kemudian berkata pula sambil mengelah nafas. Tiang Heng, aku dengan ayahmu ada merupakan sahabat karib sejak beberapa puluh tahun, masa ia menyesalkan ia berhenti sejenak, matanya mendadak mengunjukkan girang, lalu berkata pula. Mari, beritahukan padaku, bagaimana kau juga tiba di sini? Dan bagaimana bisa bertemu dengan Tiong Tia? Selama beberapa tahun ini, kau tentunya sudah mendapat didikan ilmu silat yang cukup dari ayahmu, saat ini adalah satu kesempatan paling baik untuk kau unjukkan kegagahanmu. Tu Tiang Heng berpaling ke arah In Tiong Tia, kawan itu ternyata sudah ditarik oleh kawan-kawan lainnya ke satu sudut, untuk menanyakan apa yang telah teriadi barusan. Setiap kali In Tiong Tia memberi keterangannya, orang banyak itu lantas mengeluarkan suara kagetnya, bahkan ada yang menunjukkan perasaan ketakutan hebat. Rumah Mekan itu meski masih penuh tetamunya, tapi entah bagaimana, saat itu keadaannya menjadi sunyi, hanya perasaan heran dan takut yang meliputi hati mereka. Tu Tiang Heng dengan perlahan menghirup teh dalam cawannya, perasaannya terpengaruh oleh perlakuan In Hyam yang penuh cinta kasih melebih satu ayah. Sejak ia mengubur sendiri jenazah ayah bundanya pada sepuluh tahun berselang, sejak ia mengetahui bahwa orang tua tinggi besar yang membawa dirinya ke atas gunung Okesan tempat tinggalnya, adalah seorang aneh yang mempunyai kepandayan sangat tinggi yang sudah tidak ada taranya dalam rimba persilatan dan mempunyai gelar dewa hidup, Su Hong Jiao, perasaannya hanya duka, nyerang dan bersyukur. Tetapi pada malam itu, ketika ia menghadapi orang tua yang pernah menjadi sahabat karipayahnya dan yang menunjukkan rasa cinta kasih yang berlimpah-limpah terhadap dirinya, selain perasaan bersyukur dan berterima kasih masih ada terselip banyak perasaan lainnya yang tidak dapat dijelaskan satu per satu. Ingatannya telah kembali pada masa yang silam. Kala itu, ia masih merupakan satu anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Kala itu ia hanya menganggap bahwa dirinya ada hidup berbahagia dengan ayah bundanya, tetapi semua kebahagiaan itu kini telah lenyap ikut dikubur dengan jenazah ayah bundanya di bawah bukit Oeyesan. Selanjutnya, di puncak gunung Oeyesan, selama 10 tahun itu seharusnya ia ada merupakan satu anak muda cakap yang penuh bahagia dan kesenangan, tetapi dengan kesenangan dan kebahagiaan rupanya pemuda itu seolah-olah tidak mempunyai sangkut paut sama sekali. Dengan tidak mengenal lelah, ia melatih dirinya sendiri, tidak ada sesaat pun yang dilewatkan dalam keadaan menganggur. Sementara itu, kepandaian suhunya yang sudah tidak ada tarannya itu, seolah-olah merupakan cambuk baginya untuk ia mempergiat pelajaran ilmu silatnya. Waktu 10 tahun dengan cepat telah dilalui olehnya dengan masa didikan dan latihan rohani serta jasmani yang tidak mengenal waktu mengasuh. Semua pengalaman getir di masa silam meskipun membuat ia berubah menjadi seorang pemuda yang dingin terhadap semua urusan, tetapi gelora dalam hatinya semakin lama semakin bertambah dengan bertambahnya seng umur. Ketika sudah tiba saatnya ia harus turun gunung, ia terkenang kepada semua yang ada di atas puncak gunung itu. Tempat tidur, meja, kursi dan dinding kamar yang semuanya terbuat dari batu hijau, yang dalam matanya sebetulnya merupakan benda mati yang membosankan. Tetapi ketika hendak ditinggalkan, ia merasa sayang terhadap benda-benda itu semua. Dan wajah suhunya yang kelihatannya keren, saat itu juga berubah sedemikian penuh rasa welas asihnya. Sayang ia mempunyai banyak urusan yang harus diselesaikannya sendiri, Maka akhirnya, pada suatu hari di musim dingin terpaksa ia harus turun gunung meninggalkan seng suhu dan semua benda-benda yang pernah menjadi kawannya selama 10 tahun itu. Sama seperti lain-lain pemuda yang baru muncul dalam dunia Kang O, dalam hati menanya, Dalam dunia yang luas ini kemana aku harus menuju? Sudah dengan sendirinya ia juga mempunyai perasaan serupa dengan pemuda-pemuda lain yang mempunyai ganjalan sakit hati karena kematian ayah bundanya, Maka yang sangat menggores dalam lubuk hatinya pertama-tama adalah musuhnya yang membinasakan ayah bundanya. Inhyam yang melihat Tuti yang heng memegang cawannya begitu lama belum diletakkan kembali ke atas mejanya, Sedangkan dari sikapnya seolah-olah menyimpan perasaan apa-apa dan memikirkan banyak hal, lalu menegur. Tuti yang heng, kalau dalam hatimu ada mempunyai kekesalan apa-apa, beritahukanlah padaku. Sekarang kau sudah berada jauh dari mati ayahmu, maka pandanglah aku sebagai ayahmu sendiri. Tuti yang heng angkat mukanya, ia melihat kedua mati orang tua itu telah memperlihatkan perhatiannya yang sedemikian besarnya, Maka seketika itu ia merasa sangat terharu dan air mati lantas mengalir turun tanpa dapat dicegah. Inhyam kerutkan alisnya, ia berkata pula dengan suara agak lemas. Ti yang heng, kau kenapa? Ada urusan apa yang membuat sedih hatimu? Jelaskan saja. Meskipun aku harus adu jiwaku yang sudah tua ini, aku juga akan berusaha untuk membela dirimu. Tuti yang heng semakin merasa sedih, ia sudah ingin menceritakan apa yang dipikir dalam hatinya waktu itu. Ia mengulur tangannya memesut air mati yang membasai pipinya, mulutnya lantas berkata, Lopek, Siawetit. Tanda petik. Tetapi ketika matanya melihat inti yang dia telah memandang dirinya dengan mata penuh arti, Diam-diam lantas mengelah nafas dan berkata, Siawetit setelah meninggalkan ayah. Tetapi ia cuma mampu mengetahkan demikian, Selanjutnya tidak tahu apa yang harus dikatakan, Karena dalam hatinya saat itu seolah-olah tertindih batu ribuan kati beratnya, Dadanya nyesak seperti tidak dapat bernapas. In-hiam tampak bersenyum, matanya terus menatap wajah anak muda di hadapannya, Lalu menanya pula, Tiang-heng, apa sebetulnya yang telah terjadi? Inti-ong tia sa'ai itu lantas menghampiri dan berkata kepada ayahnya sambil tertawa. Adik Tiang-heng barangkali sudah lama meninggalkan rumah, Maka dalam hatinya terkenang akan ayah bundanya dan merasa sedih. Adik Tiang-heng sekarang sudah berada di sini, Mau tidak mau aku akan minta dia tinggal lebih lama. Ia berhenti bicara sejenak, Matanya mengawasi Tu Tiang-heng sembari memberi isyarat, Kemudian berkata padanya, Pada dewasa ini, dalam kota Leng'an bukan saja sudah merupakan tempat berkumpulnya Jago-jago dari rimba persilatan, Tetapi juga peristiwa yang mengherankan telah terjadi saling susul. Kalau saudara Tiang-heng tidak datang, Aku sendiri sesungguhnya tidak tahu bagaimana harus berbuat. Ia berhenti dan mengelah nafas sejenak, Lalu menerangkan apa yang ia ketahui dalam penyelidikannya barusan. Akhirnya ia berkata, Perkumpulan Angkin Hwe dari Gunung Yen Tang San, Meskipun belum lama munculnya dalam dunia Kang O, Tetapi sudah mempunyai banyak orang-orang kuatnya yang berkepandayan tinggi, Pengaruhnya tidak boleh dianggap ringan. Siapanya na malam ini perkumpulan itu telah mengalami kehancuran total. Hal ini bukan hanya mengherankan saja, Tetapi juga merupakan suatu hal yang tidak masuk dalam alam pikirannya orang biasa. Coba pikir saja. Orang yang mempunyai kepandayan bisa musnahkan kekuatan Angkin Hwe dalam wakut semalaman saja, Bukan main kepandayannya orang itu. Dengan membicarakan urusan hebat ini, Benar saja Inti Yong Tia sudah. Berhasil mengelakan urusun sedih yang akan keluar dari mulutnya tu Tiang Heng. In Hyam lantas mengerutkan alisnya dan berkata sambil mengelah nafas, Sejak hari itu, ketika aku melihat munculnya murid Ban Biao Chin Jin dan Ang Ie Nyo Nyo secara berbareng, Aku lantas mengetahui bahwa dalam rimba persilatan selanjutnya pasti akan terjadi banyak urusan. Tiang Heng Tanda petik, orang tua itu urung meneruskan perkataannya ketika ia melihat wajah Tu Tiang Heng, Yang saat itu tampaknya sangat gusar, kedua tangannya dikepal keras. Diam-diam ia merasa heran, mengapa pemuda itu bersikap demikian? Ia tidak mengetahui bahwa Tu Tiang Heng yang sudah ingin benar-benar membalas sakit hati ayah bundanya, Ketika mendengar berita ramai di kalangan Kang Ong tentang di Gunung Tian Bok San akan diadakan pertandingan di panggung Lui Tai dan orang yang mendirikan Lui Tai itu ternyata adalah muridnya si jelek OEN Jie Giok, Maka ia lantas memerlukan datang ke kota Leng An ini. Huruf besar X Tu Tiang KHNG pernah menyaksikan sendiri bahwa ayah bundanya mati di tangan OEN Jie Giok, Maka setelah turun gunung, orang pertama yang hendak dicarinya adalah si iblis wanita yang namanya sangat terkenal dalam dunia rimba persilatan. Hanya saja, iblis wanita itu selama beberapa tahun terakhir ini tidak kedengaran kabar ceritanya. Dalam kalangan Kang Ong, tidak ada seorang pun yang mengetahui jejaknya. Tu Tiang Heng datang seorang diri di Kang Lem dengan tujuan hendak turut mengambil bagian dalam pertandingan Lui Tai. Hari ini setibanya di kota Leng An, karena dikejutkan oleh apa yang telah terjadi dalam kota tersebut, ia lantas keluar mencari tahu dan dengan secara kebetulan telah berjumpa dengan Inti Yong Tia. Setelah mengalihkan pembicaraan sedih ke arah peristiwa berdarah tersebut Inti Yong Tia lantas menanya kepada Tu Tiang Heng. Adik Tiang Heng, kau mungkin sudah datang lebih siang daripada kami. Apakah kau sudah dapat mengetahui siapakah sebetulnya yang melakukan pembunuhan begitu kejam terhadap orang-orang dari Angkin Hwee? Tu Tiang Heng sebisa-bisa menekan perasaan sedih dan gusar dalam hatinya, ia menjawab dengan perlahan. Siang Tia sebetulnya sudah tidur, karena mendengar suara jeritan, baru keluar mengejar sehingga sampai di tempat itu. Siang Tia cuma dapat lihat seorang muda dengan dandanannya yang ringkas dan membawa pedang panjang, keluar dari gedung yang terbakar hebat itu. Siang Tia lantas menanyakan padanya apa yang telah terjadi, siapanya anak pemuda itu dengan tanpa kata putih atau hitam, lantas turun tangan terhadap Siang Tia. Tanda petik. Oh pemuda itu tentunya adalah Hyo Chin, aku juga dapat lihat padanya dalam keadaan mengenaskan, tentunya habis kau hajar, memotong Inti Yong Tia. Bukan begitu, pemuda itu ketika keluar dari gedung yang terbakar memang sudah demikian keadaannya. Siang Tia meski merasa curiga terhadap pemuda itu, tapi ketika melihat caranya ia mainkan pedangnya, ternyata ada ilmu pedang dari Ngo B.Y.P, kepandaiannya juga cukup tinggi, maka tidak mau menyusahkan padanya. Kami cuma bergebrak sebentar, ia lantas berlalu dengan terburu-buru. In Hyam diam-diam mengelah nafas, ia tahu bahwa pemuda itu pasti dikalahkan oleh Tuti Yang Heng, cuma saja Tuti Yang Heng saat itu masih mau melindungi nama baiknya, maka ia tidak mau mengatakan kalau ia yang mengalahkan. Diam-diam ia memuji keluhurnya batin pemuda anak sahabat karibnya itu. Lilin di atas meja sudah mulai padam, meski tidak terdengar suara kentonang, tapi saat itu malam sudah larut. Beberapa orang sudah pada berbangkit, setelah memberi hormat kepada In Hyam dan anaknya, lantas membuka pintu. Tapi baru saja keluar pintu, lantas pada balik kembali wajahnya pada berubah. Inti Yong Tia segera mendapat firasat tidak baik, ia melongo keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Ternyata di atas jalan raya yang lurus, entah sejak kapan, telah penuh dengan orang-orang yang berbadan tegap, pada berdiri berbaris dengan senjata terhunus. Orang-orang itu jumlahnya lebih dari seratus, berdiri berbaris di kedua sisi jalan raya, nampaknya sangat berdisiplin. Inti Yong Tia kerutkan alisnya, lalu berkata, Petugas yang barusan mengadakan pemeriksaan di jalan raya, saat itu entah kemana perginya, sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Orang-orang dari Huay Tuhwe ini nampaknya tengah bersiap-siap entah untuk menantikan apa yang akan terjadi. Rupa-rupa dogaan timbul dalam hatinya Inti Yong Tia. Meski ia jarang berhubungan dengan Huay Tuhwe, tapi selama beberapa tahun ini, ia sudah merupakan pemimpin dari orang-orang rimba persilatan daerah Kang Lem, maka terhadap soal-soal demikian, sudah tentu tidak bisa peluk tangan. Setelah berpikir sejenak, ia lalu berpaling dan berkata kepada ayahnya. Ayah, anak akan keluar sebentar untuk melihat, sebaiknya kau masuk kamar untuk beristirahat. Seng ayah mengurut jenggotnya yang putih panjang, mendadak berbangkit seraya menjawab. Ayahmu meski sudah tua, tapi belum waktunya untuk mengasuh. Dengan tindakan lebar ia berjalan keluar, matanya memandang keadaan sekitarnya. Begitu memang adanya orang tua itu meski sudah lama tidak muncul di dunia Kang Ong, tapi malam itu mendadak terbangun semangat bantengnya, dengan tanpa menghiraukan maksud bauk dari anaknya, ia terus berjalan menuju ke jalan raya. In Tiong Tia kebingungan, ia saling pandang sejenak dengan Tu Tiong Heng, kemudian dengan cepat menyusul. Semua metode dari laki-laki tegap yang sedang berbaris itu telah ditujukan ke arah mereka bertiga, tapi masih berdiri tidak bergerak, juga tidak ada yang coba menanya. Tiong Tia, kalau kau sudah lelah, kau boleh pulang dulu untuk mengasuh, aku ajak Tiong Heng yang mengawasi toh sama saja. Aku sudah tua, masa hidupku sudah tidak banyak, aku merasa sayang malam yang baik ini dilewatkan untuk tidur di pembaringan. Kalian orang-orang muda, sebaliknya memerlukan waktu untuk tidur cukup, berkata orang tua itu kepada anaknya. In Tiong Tia cuma bisa ketawa menyeringai, dengan tidak bicara apa-apa mengikuti di belakang ayahnya. Tu Tiong Heng yang menyaksikan kecintaan mereka ayah dan anak, kembali teringat akan dirinya sendiri dan ayahnya yang sudah berada di alam baka. Ketiga orang itu berjalan dengan pesat, sebentar saja sudah tiba di satu tikungan jalan. Mereka hentikan tindakannya, ternyata di situ tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Tanda darah di atas jalanan yang terbikin dari batu, ternyata sudah dicuci bersih, toko-toko nampak sudah ditutup rapat-rapat pintunya, keadaan nampak sunyi sekali. In Hyam kerutkan alisnya yang tebal, tangannya mengurut-urut jenggotnya yang panjang, ia balik untuk berjalan ke jalanan yang lain. Baru saja berjalan tidak seberapa jauh, sudah kelihatan ada beberapa orang yang mendatangi. Orang-orang itu dengan senjata di tangan, dari jauh-jauh sudah menegur dengan bahasa kangolnya. Sahabat dari golongan mana, harap suka sebutkan namanya, supaya saudara-saudara kita jangan sampai kesalahan tangan sehingga menimbulkan kerewalan bagi orang-orang sendiri. In Tiong Tia cepat maju mendahului ayahnya, sambil mementang kedua tangannya, ia menjawab dengan suara nyaring. Aku yang rendah adalah In Tiong Tia, dengan Teng Tong Kei, kalian adalah sahabat. Tanda petik. Belum habis ucapannya, dari sana sudah mendatangi seorang tinggi besar, yang menyambut dengan suaranya yang nyaring. Tiga bilah golok dari gunung Tai Heng San. Orang-orang berbadan tegap yang berbaris di sepanjang jalan itu lantas menyambut dengan serentak. Dewa atau setan yang melihat pada membungkukan badan, In Tiong Tia ketawa terbahak-bahak, kemudian menyambungi, golok cepat, golok sakti dan golok terbang. Laki-laki besar serta merta menghampiri, dan berkata sambil ketawa. Benar yang datang adalah In Tai Hiap, dan cuan ini tentunya ada In Loya. Ia lantas menyoja memberi hormat, aku yang rendah adalah Kiong Kie, sungguh tidaknya na malam ini bisa bertemu dengan In Tai Hiap dan In Loya, ini sebetulnya ada keberuntungan perkumpulan kita. Kiranya Hang Tai adalah Kiong Sam ya, aku yang rendah sudah lama mendengar nama besar ini, malam ini baru bertemu, aku merasa sangat girang sekali. In Hyam juga berkata sambil mengurut jenggotnya. Lohu sering mendengar dari mulutnya orang-orang rimba persilatan bahwa di dalam Hawaii Tsuhwee ada satu jago yang disebut golok terbang. Malam ini, setelah bertemu sendiri, benar saja omongan itu ternyata tidak bohong. Tuti Yang Heng yang berdiri jauh-jauh mendengarkan pembicaraan mereka, diam-diam lantas berpikir, sampai di mana tingginya kepandayan keluarga In ini. Tidak usah dipikirkan lagi, hanya dengan keramah tamahan dan kesopan santunannya dalam menghadap orang, Sudah bukan orang-orang biasa dalam golongan rimba persilatan yang dapat menempuhnya, maka, nama besar yang didapat oleh keluarga In Dibu O, sebetulnya bukan tidak ada sebabnya. Saat itu Kiong Kie lantas berkata sambil ketawa. Kalau In Loya mengatakan demikian, ini sesungguhnya membuat aku yang rendah merasa sangat malu. In Tiong Tia kelihatan matanya sana-sini, agaknya sedang mencari apa-apa, kemudian lalu bertanya. Apakah Teng Cip-nya ada di sini? Kalau Heng Tai tidak menganggap aku yang rendah berlaku sembrono, bolahkah kiranya aku yang rendah mengetahui apakah perkumpulan Heng Tai di kota Leng An ini ada mempunyai permusuhan dengan orang? In Hiam lantas menyambungi. Jikalau kalian memerlukan bantuan kami ayah dan anak, Kiong Samia boleh bicara terus terang saja. Kiong Kie mengelah napas panjang, lama sekali baru bisa menjawab. Dengan terus terang ku katakan, malam ini perkumpulan kami sebetulnya sudah menghadapi bahaya besar. Barangkali juga usaha yang kita pupuk dengan susah payah malam ini akan mengalami nasib yang serupa dengan nasibnya Angkin Hwe yang akan ludes di kota lengan ini. Ia berhenti sejenak, matanya mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian berkata pula. Kalau In Loya sudi ulur tangan memberi bantuan, ini bukan cuma merupakan keuntungan bagi aku yang rendah seorang diri saja, tetapi juga merupakan suatu keberuntungan bagi para Hwe itu Hwe yang jumlahnya meliputi ribuan jiwa. Hanya saja di sini bukan tempatnya yang tepat untuk kita bicara. Bolahkan In Loya mengikuti aku berjalan sebentar? Teng Chitko dari perkumpulan kami juga ada di sana. Dia juga sudah lama mengagumi nama besarnya In Loya, hanya masih belum mempunyai kesempatan untuk menjumpai. Kalau nanti Teng Chitko berjumpa dengan In Loya, entah berapa besar girangnya. In Hya mengurut-ngurut jenggotnya yang panjang, ia menjawab sambil berkata. Kiong Samya, lekaslah ajak Lohau menjumpai Teng Chitya. Aku ingin mengetahui siapakah orangnya yang demikian lihai itu, sampai berani-berani tidak memandang matuk kepada bukan cuma Hwe itu Hwe saja, tetap juga kepada semua orang-orang rimba persilatan. Kiong Kie unjukkan ketawanya, ia berjalan berendeng dengan In Hyam. Ketika mereka sudah sampai di depan sebuah toko yang pintunya sudah hitam seperti bekas kebakar, lantas mengetuk dengan perlahan. Dari dalam lalu terdengar suara orang menegur. Siapa? Tiga bilah golok, jawabnya. Pintu lantas terbuka, In Hyam berjalan masuk terlebih dahulu. Kiong Kie berhenti sejenak memandang Tuti Yang Heng yang berjalan dengan In Tiong Tia, lantas menanyakan kepada In Tiong Tia sembari ketawa, saudara kecil ini rasanya masih sangat sing, bolahkah to aku perkenalkan? Kepada aku yang rendah? Kiong Samya, In Tiong Tia menjawab sambil ketawa, apakah kau pernah mendengar seorang yang namanya dulu pernah menggetarkan? Tuti Yang Heng tiba-tiba batuk-batuk. In Tiong Tia lalu mengawasinya, kemudian ketawa terbahak-bahak. Ia melanjutkan. Saudara kecil ini adalah Tuti Yang Heng Loatai yang masih pernah famili dengan aku yang rendah. Harap kalian di kemudian hari suka bikin banyak perhubungan. Sebagai seorang Keng Oulung, begitu lihat, Kiong Kie sudah tahu bahwa pemuda gagah ini bukan orang sembarangan, maka ia perlakuan Tuti Yang Heng dengan manis budi. Tuti Yang Heng diam-diam memperhatikan tempat tersebut, ternyata ada sebuah toko besi. In Hyam berdiri di samping tiang besi besar sambil lurut-turut jengotnya yang putih panjang. Seorang berbadan tegap dengan baju terbuka sebelah telah perkenalkan In Hyam dengan kawan-kawan dari rimba persilatan yang lainnya. Orang-orang. Itu meski Tuti Yang Heng tidak ada yang kenal tapi tentunya ada orang-orang yang mempunyai kedudukan baik dalam rimba persilatan. Laki-laki tegap dengan bajunya terbuka sebelah itu adalah pemimpin perkumpulan Huay Tu Huwe, Teng Cip yang mempunyai gelar si golok cepat. Saat itu, ia telah berdiri di antara para jago dengan alis dikerutkan. Sejak berdirinya Huay Tu Huwe hingga saat ini, meski perkumpulan ini mula-mula didirikon oleh beberapa gelintir kawan-kawan yang melarat dan bertujuan untuk mencari sesuap nasi, namun belum pernah berbuat hal-hal yang tidak patut diketahui oleh umum. Kali ini berhubung dengan adanya pertemuan di Gunung Tianboksan, para saudara kita juga ingin turut menyaksikan, tidak ada yang mengandung maksud hendak mencari keuntungan, siapanya nah, demikian mulai cerita si orang si Teng itu dengan suara yang nyaring dan besar. Tiba-tiba ia mengelah napas panjang, agaknya ada kesulitan hebat yang menindih perasaannya. Tuti yang heng menyaksikan itu, diam-diam lantas berpikir, dari sikapnya Teng Cid ini, terang kalau orang ini tabiatnya pulos, apa sebetulnya yang menyebabkan ia berduka demikian rupa. Terdengar pula suaranya Teng Cid. Kemarin dulu malam, aku dengan Temlojiye tidur bersama-sama, di tengah malam aku merasa ada orang menarik rambutku. Waktu itu aku kaget dan lantas mendusin. Ketika aku membuka mata, aku lihat pintu jendela telah terbuka, sinar rembulan menembus masuk, ada sesosok bayangan orang berkelebat menghilang secepat kilat. Aku Teng Cid bukan hendak sengaja mengagulkan kepandayan orang lain dan pandang rendah kepandayan sendiri, tapi memang sesungguhnya, aku yang sudah begini tua dan berkelana di dunia Kang Ong juga hampir sudah setengah umurku, belum pernah aku melihat orang yang mempunyai kepandayan dan gerak badan yang begitu gesit. Saat itu aku merasa heran dan bingung, aku hendak lompat turun dari pembaringan, tiba-tiba rambutku seperti ditarik orang, ketika aku hendak balikan badan, aku baru tahu kalau rambutku sebetulnya tidak ada yang menarik, hanya diikat jadi satu dengan rambutnya Temlojiye. Kala itu aku dan Temlojiye benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbuat. Pikir saja, sebagai orang-orang yang sedikit banyak mempunyai nama dan kedudukan di kalangan Kang Ong, kami saat itu sudah dipermainkan oleh orang demikian rupa tanpa mengetahui siapa orangnya yang mempermainkan. Kalau saja orang itu benar-benar menghendaki kepala kita, bukankah kita akan binasa tanpa mengetahui siapa pembunuhnya? Sebetulnya aku juga merasa heran, siapakah orangnya yang begitu iseng mempermainkan kita? Meski di antara saudara-saudara kita ada juga musuh-musuhnya, tapi rasanya tidak mungkin mempunyai kepandayan begitu tinggi. Dan setelah aku dan Temlojiye membuka rambut yang diikat, aku baru tahu apa sebab yang sebenarnya. Ia lalu mengambil sepotong kertas warna kuning dari dalam sakunya. Kemudian diserahkan kepada Inhyam. Atas kertas kuning itu terdapat tulisan sebagai berikut. Dalam waktu dua hari, harap segera meninggalkan kota Leng'an. Kalau tidak turut perintahku ini, jaga baik-baik jiwamu sendiri. Inhyam kerutkan alisnya yang tebal, sebelum ia menyatakan pikirannya, Teng Cik sudah berkata pula. Kertas ini telah diselipkan di rambut kami berdua. Karena tidak ada tanda tangan atau capnya, maka kami tidak mengetahui siapakah orangnya yang menulis ini. Inhyam lantas berkata dengan suara keras. Apa artinya semua ini? Kota Leng'an, siapapun boleh datang dan tinggal di dalamnya. Dengan hak apa orang itu menyuruh kalian berlalu? Ia lantas mengeram, dengan kepalan tangan kirinya ia memukul keras tiang besi yang ada di pinggirnya. Aku si tua bangka justru ingin melihat sampai di mana tingginya kepandayan orang itu begitu berani berbuat kurang ajar orang tua itu menyatakan gusarnya. Inti Yong Tia melirik ayahnya, ia melihat alis tebal ayahnya yang sudah memutih perak semuanya tengah berdiri, matanya terbuka lebar. Diam-diam ia mengelah nafas, ia mengetahui bahwa seng ayah itu benar-benar sudah gusar. Eksi, si golok cepat tengcit lantas berkata pula sambil mengelah nafas, semula aku juga ada mempunyai pikiran demikian. Dengan mengandalkan kekuatan semua saudara dalam huay itu huay, apakah perlunya kami merasa takut? Maka setelah kami mengadakan perundingan, lalu mengambil suatu keputusan untuk tidak ambil pusing surat ancaman itu, kami siap sedia menantikan segala kemungkinan dengan tenang di sini. Siapan jana, tadi malah benar-benar telah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Di wajah orang si teng itu saat mana menunjukkan sikap ketakutan. Setelah berdiam sesaat lamanya, ia lalu berkata pula. Tadi malam kami bertiga saudara tidak ada seorang pun yang bisa tidur dan memang kami sengaja begadang sambil minum arak. Ketika mendengar kentongan di luar sudah berbunyi tiga kali, kami bertiga lalu berpikir bahwa malam ini barangkali tidak akan terjadi apa-apa. Timologia lalu berbangkit sambil ketawa, kemudian berjalan keluar. Katanya hendak pergi buang air kecil, siapa tahu, kepergiannya begitu lama, sampai setengah jam belum juga kembali. Aku dan Kiong Lo Sem masih tertawakan padanya, tapi kemudian merasa seperti ada apa-apa yang tidak beres, maka kami lari keluar mencari padanya. Ternyata Timologia sudah menggeletak di dalam pekarangan, badannya sedikit pun tidak ada luka apa-apa, tetapi jiwanya ternyata sudah melayang. Rupanya sebelum dia binasa sempat berteriak, kematiannya dalam keadaan melotot, rupanya mengharap supaya kami menuntut balas untuk kematiannya itu. In Tiong Tia mengepal-gepal tangannya, ia merasa di telapakan tangannya ada sesuatu yang basah, entah sejak kapan tangannya itu sudah mengeluarkan keringat dingin. Ketika ia menoleh ke arah ayahnya, dilihatnya Seng Ayah juga berkeringat, sedangkan yang lainnya pada mengulur tangannya memesut keringat yang telah keluar di jidat masing-masing tanpa terasa. Hanya Tuti Yang Heng yang berdiri, kelihatannya ia mendengarkan si golok cepat bercerita dengan tenang-tenang saja. Malam semakin larut. Tidak lama kemudian mungkin menjelang pagi. Setelah mengelah napas panjang, Teng Chit kembali berkata, Aku dan Kiong Lo Sem saat itu berdiri menjublek dalam pekarangan, diam-diam bulu tengkuk kami berdiri. Kami segera memondong jenazahnya Teng Lo Jiye, dan ketika kita kembali ke dalam kamar, di atas meja kembali terdapat sepotong kertas kuning yang di atasnya ada tulisan yang berbunyi sebagai berikut, Sebelum besok malam tiba, kalian harus lekas meninggalkan kota Leng An jika tidak, berarti kebinasaan. Saat itu angin kencang meniup masuk, sehingga api lampu hampir tertiup padam. Teng Chit lekas-lekas mengancingkan bajunya yang terbuka, kemudian melanjutkan perkataannya. Aku Teng Chit sudah berkelana di dunia kengow 20 tahun lebih lamanya, entah berapa banyak golok dan pedang yang sudah kujumpai. Jika ada orang membacok badanku dengan golok, tidak nanti aku bisa kerutkan alis. Tetapi malam itu dengan terus terang aku katakan, aku merasa sedikit jari. Aku sudah ingin segera meninggalkan kota Leng An, betapapun ramainya dalam pertemuan di Gunung Tianbok San nanti juga tidak kupikirkan lagi. Esok pagi-pagi sekali aku sudah memberitahukan kepada semua saudara-saudara supaya membenahkan semua bawaan masing-masing untuk kembali ke Gunung Taiheng San, bahkan aku sudah memikirkan pula aku akan mengundurkan diri, sebab sebagai orang yang menuntut penghidupan seperti kita orang ini ada berapa orang yang kesudahannya berakhir baik? Tambahan lagi, ketiga golok dari Taiheng, kini cuma tinggal dua saja. Tanda petik Senjata gelap memang susah dijaga, Inhyam berkata. Perbuatannya orang itu juga tidak terhitung perbuatannya seorang gagah. Tengcit mengelah nafas. Inloya, katanya, meskipun perkataan Inloya ada benarnya juga, tetapi. Temlojie, ah! Di antara kita bertiga saudara, dialah orang yang terhitung paling kuat dan orang yang bisa membinasakan dirinya tanpa dia melawan, orang itu tentunya mempunyai kepandayan yang benar-benar sangat mengejutkan. Saat itu hatiku sudah mulai dingin. Aku melihat semua para saudara sudah mulai bebenah, tiba-tiba dari luar telah mendatangi dua nona kecil yang berpakaian merah. Begitu dengan wajah berseri seri dan dengan sikap yang ramah mereka berdua membungkukan badan di hadapanku, mereka menanyakan padaku mengapa belum pergi ke gunung Tianboksan lantas sudah hendak berlalu? Coba kau pikirkan, aku sebagai seorang laki-laki, bagaimana ada muka untuk menjelaskan sebab-sebabnya kami hendak berlalu kepada kedua nona itu? Maka aku lantas menjawab secara serampangan, siapanya na kedua nona kecil itu lantas berkata bahwa kami boleh pergi, sebab sebelum kami pergi ke gunung Tianboksan, kami lantas sudah hendak berlalu itu berarti juga tidak memandang muka kepada majikan mereka. In Hyam dan anaknya saling pandang, mereka mengetahui bahwa kedua nona cilik baju merah yang dimaksud tentunya adalah itu dua nona muda yang pernah datang memberi selamat ketika In Hyam merayakan hari ulang tahunnya tempoh hari. In Tiong Tia teringat pula bagaimana ia telah menjumpai kedua nona cilik itu ketika berada di dekat gedung besar yang terbakar, maka diam-diam hatinya lantas tergerak. Saat itu ia mendengar Teng Cik sudah berkata pula, saat itu hatiku sedang risau. Mana ada kesempatan melayani segala anak-anak? Maka aku lantas menjawab pada mereka yang kami tidak boleh tidak harus berlalu. Kedua nona itu kembali unjukkan ketawanya dan tiba-tiba menghampiri serta mengulur tangan mereka. Entah bagaimana caranya mereka bergerak, aku lantas dibikin jungkir balik oleh mereka berdua. Tuti yang hendam diam merasa geli sendiri, pikirnya, orang Sipeng ini benar-benar seorang yang pulos. Kejadian yang sangat memalukan itu masih bisa diceritakan kepada orang lain dengan tidak malu-malu. Pantas kalau ia bisa memimpin Huay Tzu Hwee dengan orang-orangnya yang begitu banyak jumlahnya. Karena berpikir demikian, ia lantas melirik kepada Teng Cik siapa saat itu sudah melanjutkan penuturannya. Kala itu aku merasa kaget dan gusar, aku segera lompat bangun. Aku melihat Kiong Lo Sem ternyata sudah bergebrak dengan mereka, tetapi juga belum sampai tiga jurus Kiong Lo Sem sudah dibikin jungkir balik oleh mereka. Waktu itu kami sedang mendiami rumah penginaan Wan An, di dalam ruangan tetamu ada sepuluh lebih saudara-saudara kami yang semuanya termasuk dalam golongan orang-orang kuat, Tetapi saudara-saudara itu semuanya juga ternyata sudah dibikin kucar kacir oleh dua orang nona cilik yang kelihatannya lemah itu. Akhirnya kami semua ditotok jalan darah kami dan menggeletak di tanah tidak bisa bergerak. Ah kala itu aku sudah ingin mati saja, sebab sejak aku muncul dalam kalangan Kang O, belum pernah ada orang yang berani menghina aku demikian rupa. Kedua nona cilik itu berkata kepada kami, Orang-orang yang sudah datang ke kota lengan ini jika tidak pergi ke gunung Tianboksan menemui majikan kami, siapapun tidak bisa berlalu, sehabis berkata demikian, Kedua perempuan cilik itu entah dengan kera bagaimana sudah membebaskan totokan kami dan kemudian berlalu dengan segera. Inhyam mengelah napas panjang, karena ia sudah mengetahui sendiri bagaimana lihainya kepandayan dua wanita baju merah itu, maka saat itu ia tidak bisa berkata apa-apa. Metututi yang yang kelihatan bersinar, agaknya ingin menanyakannya apa-apa, tetapi akhirnya diurungkan. Teng Cid mendekati Inhyam sambil berkata, Inloya, coba kau katakan, bagaimana harus ku perbuat sekarang? Pergi salah, tidak pergi juga salah. Karena di depan seolah-olah, ada serigala, di belakang seolah-olah ada harimau. Maka setelah aku berunding dengan Kiong Losem, satu-satunya jalan yang harus kami pilih ialah adu jiwa dengan mereka. Tetapi bagaimana dengan nasibnya, Angkin Hwee? Rasanya Inloya sudah mengetahuinya sendiri. Kami dengan mereka meskipun tidak membuat hubungan apa-apa, tidak mengetahui dengan care bagaimana mereka dibinasakan, tetapi aku dengan Kiong Losem setelah berpikir lama lantas menduga bahwa mereka tentu mengalami peristiwa yang sama dengan kami. Tadi aku dan Kiong Losem berpikir, paling bantar kami berdua binasa habis perkara. Tetapi sekarang urusannya ternyata tidaklah begitu sederhana. Orang itu sesungguhnya sangat keji. Aku Teng Cid tidak sayang korbankan jiwa sendiri. Tetapi kalau orang menyuruh aku meremit-remit jiwanya begitu banyak. Saudara-saudara lainnya, aku tidak mau menyerah begitu saja. Biar bagaimana aku harus turun tangan menghadapi mereka. Tuti Yang Heng diam-diam anggukan kepala memuji sikapnya pemimpin ini. Ia melihat sehabis berkata itu Teng Cid sudah pelembungkan dadanya, semangatnya tampak terbangun dengan mendadak. Kembali ia berkata pula. Setelah berpikir lama, maka kami lantas kumpulkan semua saudara-saudara di jalan raya. Aku ingin mengetahui dengan care bagaimana orang itu akan menumpas jiwanya saudara-saudara kami yang berjumlah 200 orang lebih ini. Apalagi, aku Teng Cid masih mempunyai begitu banyak kawan dan sekarang ditambah lagi dengan bantuannya Inloya dan Intai Hyap sekalian, kini telah bertambah semangatku tidak sedikit. Inhyam mengelah napas berat. Ia mendongak melihat keadaan cuaca, lalu berkata dengan perlahan. Sekarang sudah menjelang pagi. Barangkali. Tanda petik. Belum lagi ucapannya selesai, dari luar tiba-tiba terdengar suara jeritan, Teng Cid lantas lompat ke depan pintu, dengan kedua tangannya ia mendorong pintu yang tebal itu dan lantas melesat keluar. Ketika ia mengawasi saudara-saudaranya, ia masih dapat melihat bahwa orang-orang dari Huayi Tzu Hwee itu masih tetap berdiri berbaris dengan rapi, tetapi wajah mereka menunjukkan rasa ketakutan yang hebat. Di jalanan ujung sana, barisan itu tampaknya sudah kalut. Di jalan raya yang begitu lebar, kecuali ia sendiri dan orang-orangnya Huayi Tzu Hwee, tidak terlihat orang lain. Dengan cepat ia lantas terbang menghampiri para saudaranya yang ada di ujung jalanan lain. Saat itu telinganya mendengar suara jeritan yang tidak habis-habisnya. Dan orang-orang Huayi Tzu Hwee yang pada membawa golok besar, satu persatu telah rubuh. Tetapi di situ tidak kelihatan bayangan orang lain. Pintu dari salah satu rumah kelihatan terbuka sedikit, tetapi saat itu sudah ditutup kembali. Kiong Kie setelah mengawasi perbuatan saudaranya, lantas keluar dan menjot tubuhnya ke atas sebuah rumah dan berdiri di atas genteng rumah itu. In Hyam berdua, ayah dan anak saat itu juga sudah berlari-lari menghampiri tengcit mereka memandang keadaan di sekitar tempat itu sembari memeriksa orang-orangnya Huayi Tzu Hwee yang terluka dan rubuh di tanah. Orang-orang yang rubuh itu di dada masing-masingnya terdapat luka sebesar matu uang, luka itu masih mengeluarkan darah. Terang itu adalah bekas terkena senjata rahasia. Senjata rahasia macam apakah itu dan dari manakah dilepaskannya? Tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. In Tiong Tia lalu mengeluarkan pedang liongbun kiamnya, badannya bergerak di damping ayahnya, matanya mengawasi keadaan di sekitarnya. Orang-orangnya Huayi Tzu Hwee masih terdapat banyak yang rubuh, tapi di mana orangnya yang melepaskan senjata rahasia itu? Sekalipun dia sudah pasang metu betul-betul masih belum berhasil menemukan. Si golok cepat tengcit sepasang matanya sudah merah, ia melesat ke sana dan kemari sambil memutar goloknya, begitu pula para saudaranya yang lain juga pada memutar golok untuk melindungi dirinya masing-masing. Tetapi senjata rahasia yang tidak kelihatan bayangannya itu seolah-olah, ada matanya, sudah berhasil menerobos sinar golok dan dengan tidak mengeluarkan suara. Merubuhkan sasarannya lagi. Suara jeritan dan suara rubuhnya orang masih terdengarnya tak saling susul, tetapi orang-orangnya Huayi Tzu Hwee masih tetap berdiri di tengah-tengah jalan sambil memutar golok dan berdiri saling membelakangi. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Tutiang Heng diam-diam memuji disiplin keras dari Huayi Tzu Hwee. Dengan mendadak ia lompat melesat ke depan seorang Huayi Tzu Hwee dan tangannya diulur, kelihatannya sedang menyambar apa-apa. Matanya yang tajam menyapu ke arah sekitar tempat itu, kemudian lompat mundur ke ujung jalan dan ketika ia membuka tangannya, dalam tangannya sekarang ada sebutir peluru besi sebesar beras. Kalau disentilkan peluru itu mengenai sasarannya lantas pecah menyebarkan delapan buah duri yang tajam-tajam. Meskipun baru untuk pertama kalinya ini ia menginjak dunia Kang O, tetapi latihan yang keras selama 10 tahun telah menjadikan ia seorang ahli yang mengenal baik kepandayan mainkan senjata dari berbagai partai, maka ketika Yo Chin berbentrokan dengan dirinya, begitu turun tangan ia segera mengetahui bahwa orang Shio itu pasti adalah muridnya Go Bi Ye Pei. Tetapi saat itu tampaknya ia kerutkan alisnya, sekalipun ia sudah mencoba memikir dan mengingat-ingat, tetapi ternyata tidak berhasil mengetahui dari golongan mana senjata rahasia yang ada dalam tangannya sekarang itu. Senjata rahasia itu kecil mungil bentuknya, tetapi keganasannya sangat luar biasa, maka diam-diam juga ia merasa ngeri. Saat itu karena sudah tidak ada sinarnya rembulan, meskipun sudah menjelang pagi, tetapi keadaan cuaca sangat gelap. Benda yang begitu halus dan kecil lagi pula hitam warnanya dalam keadaan gelap sudah tentu sukar terlihat. Ditambah lagi dengan bentuknya yang begitu kecil, maka meluncurnya tidak menerbitkan suara sedikit pun juga. Jika bukan seseorang yang berkepandayan tinggi yang mempunyai pendengaran dan daya penglihatan yang luar biasa, sudah tentu tidak akan ada yang mampu menangkapnya. Senjata rahasia itu ada sangat ganas dan menakutkan, karena begitu berhasil menyentuh badan orang, segera keluar dari dalamnya duri-durinya yang tajam, maka meskipun bentuknya kecil, sekalipun orang yang bagaimana keras hatinya, juga tidak akan sanggup menerima senjata rahasia itu. Jalan raya itu lurus memanjang. Toko-toko di kedua sisinya masih tertutup rapat-rapat pintunya. Tengcit yang menganggap jumlah orang-orangnya sendiri banyak, jika dipusatkan di suatu tempat mungkin menjadi repot. Jika mendapat serangan secara mendadak, maka ia lantas memencarkan semua orang-orangnya ke jalan besar. Tetapi saat itu orang-orangnya huai tu huai yang berkumpul di jalan raya justru yang sudah menjadi sasaran enak dari senjata rahasia yang sangat misterius itu, sampai-sampai berkelit atau kabur saja juga sudah tidak sempat lagi. Jumlah orang-orang yang begitu banyak saat itu sudah hampir separuhnya yang rubuh. Intiong Tia menyaksikan semua itu, sudah tidak dapat lagi menahan hatinya lagi, maka setelah membentak keras, pedangnya lantas diputar melindungi dirinya. Tengcit sembari pemutar goloknya, badannya juga bergerak dan mulutnya lantas berkawak-kawak. Sahabat, lekaslah unjukkan diri menghadapi aku Tengcit. Jika masih dengan caramu yang tidak mau unjukkan dirimu ini, aku Tengcit nanti akan maki kau sampai ke nenek moyangmu. Tetapi perkataannya itu ternyata tidak mendapat sambutan sedikit juga dan orang-orangnya huai tu huai yang ada di jalan raya, akhirnya tidak sanggup menerima penderitaan yang begitu hebat, sehingga semuanya pada lari puntang panting. Tetapi dengan demikian, berarti juga mempercepat kematian mereka sendiri, sehingga keadaan semakin kalut. Hanya Tuti Yang Heng seorang yang tampaknya masih tenang-tenang saja. Dengan matanya yang tajam, ia terus memandang keadaan tempat sekitarnya. Senjata-senjata rahasia itu agaknya dilepaskan dari berbagai penjuru, tetapi ia sendiri belum dapat menemukan dari mana asalnya senjata rahasia itu diluncurkan. Suatu saat, Tuti Yang Heng tiba-tiba bersiul nyaring, badannya melesat tinggi. Setelah berada di tengah udara, ia berjumpalitan dan bergerak ke samping kira-kira tiga kaki, kemudian dengan kecepatan kilat ia melayang turun ke bawah payon rumah toko besi, lalu mengayun tangan kanannya. Kekuatan angin hebat yang keluar dari tangannya dengan cepat mengenai sasarannya. Setelah terdengar suara bergemuruh, payon rumah yang kelihatan menonjol dari toko besi tersebut sudah lantas rubuh. Berbareng dengan rubuhnya payon rumah itu, badannya Tuti Yang Heng juga melayang ke tanah. Di antara gumpalan batu dan debu karena rubuhnya payon toko besi itu, mendadak kelihatan melesat bayangan orang. Cepatnya bergerak bayangan orang itu sukar diikuti oleh pandangan mati orang biasa. Tepat pada saat Tuti Yang Heng tiba di tempat tersebut, bayangan itu lompat menyingkir ke lain sudut. Siwi. Tetap itu Tuti Yang Heng yang matanya sangat tajam, begitu kakinya menginjak reruntuh payon rumah itu, secepat kilat sudah lompat melesat mengejar bayangan orang itu. Ketika ia sudah berada di atas genteng rumah orang, di situ terdapat satu mayat manusia. Golok yang panjang masih terdapat di sisinya. Tidak usah melihat untuk kedua kalinya lagi, ia sudah dapat mengenal bahwa mayat itu ternyata adalah mayatnya Kiong Kie yang belum lama berselang masih dalam keadaan segar bugar menyambut dirinya. Perasan sedih dan sayang mendadak terlintas dalam pikirannya, tetapi ia sudah tidak mempunyai kesempatan banyak untuk mengadakan pemeriksaan yang teliti, sebab bayangan orang yang sedang dikejarnya itu dengan beberapa gerakan saja sudah jauh terpisah dari dirinya. Meskipun sampai saat itu Tuti Yang Heng masih belum menggunakan kepandainya untuk bertempur benar-benar dengan orang, tetapi ia sudah mempunyai keyakinan penuh bahwa kepandainya ilmu silatnya meskipun belum dapat dikatakan sudah tidak ada taranya, tetapi sudah boleh juga dikatakan seorang terkuat dalam rimba persilatan pada dewasa itu. Tetapi saat itu ia menjadi ragu-ragu atas keyakinannya sendiri, sebab lawan yang sedang dihadapi di depan matanya sekarang ini kelihatannya mempunyai kepandainya ilmu lari pesat yang tidak ada di bawah dirinya sendiri. Dalam keadaan yang gelap itu, ia hanya dapat melihat bayangan orang itu telah melesat seperti asap, hanya bayangan orang yang kelihatan, tetapi tidak kelihatan rupa maupun bentuknya orang itu. Setelah berpikir sejenak, ia lantas menggerakkan kakinya dan lompat melesat untuk meneruskan usahanya dalam mengejar orang itu. Dalam keadaan yang gelap itu, cuma kelihatan dua titik bayangan orang yang berlari-larian saling kejar, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Selagi kedua bayangan orang itu menghilang di bawah payon rumah yang rubuh tadi kelihatan melesat pula dua bayangan orang yang mengejar ke arah dua bayangan yang lari lebih dulu tadi. Meskipun kepandainya ilmu lari pesat bayangan yang menyusul itu agak rendah jika dibandingkan dengan kepandainya ilmu lari pesat kedua bayangan yang lebih dulu, tetapi tampaknya masih sangat mengejutkan juga. Intiong Tia yang menyaksikan itu segera mau mengejar, tetapi sudah terlambat. Berbareng suara jeritan dari orang-orangnya huai tu huai ee pada itu juga lantas sirap. Tengcit sambil melintangkan golok panjangnya di tangan dengan hati mendolu, matanya mengawasi ke arah timur yang lapat-lapat kelihatan sinar memutih. Kepandainya Tu Tiang Heng yang mendapat didikan sendiri dari Su Hong Jiao, ditambah pula dengan kecerdasan dan bakat yang ada pada dirinya sendiri, maka sekarang ini sudah merupakan seorang gagah yang sudah tidak ada tandingannya. Dengan kecepatannya larinya yang sangat luar biasa, membuat jarak antara ia dengan orang yang dikejarnya itu semakin lama kelihatan semakin dekat. Oleh karena ia tadi bergerak agak terlambat, ditambah lagi karena ia melihat dulu mayatnya Kiong Kie, maka jarak antara ia dengan orang tadi masih kira-kira tiga tindak jauhnya. Meskipun jarak itu tidak bisa dikatakan jauh, tetapi untuk dapat mengejar segera juga bukan merupakan soal memudah. Sebentar saja bentuk tembok kota Leng An sudah berada di depan matanya. Bayangan orang yang lari di depan itu lantas memblok ke kiri dan tiba-tiba enjot tubuhnya melesat. Ternyata bayangan itu dapat mencapai tiga tumbak tingginya. Tembok kota Leng An cukup tinggi, meskipun bayangan orang itu sudah mencapai tiga tumbak, tetapi masih terpisah agak jauh dengan bagian atas tembok kota. Diam-diam tuti yang heng marah sagirang, ia lantas melesat, tetapi bayangan orang yang di depan itu kelihatan menempelkan dirinya di tembok kota, dan sebentar kemudian sudah merayap naik ke atas. Ia menggunakan ilmu. Cecak merayap. Badannya tuti yang heng saat itu juga sudah melayang ke atas. Meskipun ia mengetahui bahwa dengan care orang itu berbuat ada sangat berbahaya dan mudah sekali diserang oleh musuhnya, tetapi dalam keadaan demikian ia sudah tidak mempunyai banyak kesempatan berpikir banyak-banyak, sebab jika ia sedikit kendor saja, ia akan terlambat menyandak bayangan orang itu. Ketika ia melesat ke atas, juga sudah mencapai tinggi kira-kira tiga tumbak. Ketika ia sedang berada di tengah udara, ia menggerakkan kedua tangannya, badannya tampak melesat lagi tinggi ke atas. Kepandaian melesat tinggi secara bergelumbang itu ada merupakan satu ilmu yang sudah jarang kelihatan dalam merimba persilatan. Di atas tembok kota saat itu tiba-tiba terdengar suara orang memuji dengan suaranya yang merdu. Bagus. Tuti yang heng terperanjat. Ia mengerahkan seluruh kepandaiannya. Badannya agak membeluk ke kanan dengan kira yang sangat indah dan mengagumkan ia sampai di atas tembok kota. Ketika ia memasang matanya, di atas tembok di depannya sedang berdiri seseorang dengan pakaiannya yang melambai-lambai tertiup angin malam. Pada malam yang gelap itu, matanya Tuti yang heng yang sudah sempurna, dapat melihat tegas raut muka orang itu. Ia adalah seorang wanita yang cantik jelita dengan bentuk badannya yang menggiurkan. Tuti yang heng tertegun, sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa orang yang mempunyai ilmu mengentengi tubuh demikian tingginya ternyata adalah seorang perempuan cantik menawan hati. Si cantik itu tiba-tiba ketawa dan menanya. Apa perlunya kau mengejar aku? Tuti yang heng tercengang. Sesungguhnya ia tidak habis pikir bagaimana orang yang begitu cantik manis ternyata ada begitu kejam perbuatannya. Untuk sesaat lamanya pikirannya menjadi kalut, sehingga lupa menjawab pertanyaan orang. Sekalipun ia ada seorang cerdik luar biasa, tetapi biar bagaimana ia adalah seorang yang baru saja muncul dalam dunia Kang O, maka dalam menghadapi orang atau sesuatu urusan, sudah tentu masih agak kurang berpengalaman, apalagi kejadian itu sesungguhnya ada di luar dugaannya sama sekali. Perempuan cantik itu mengerlingkan matanya yang jeli, bibirnya yang mungil menyungging suatu senyuman manis. Sambil ketawa ia berkata pula, Hari sudah begini malam. Kau dengan aku juga tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tetapi kau terus mengejar aku. Sebetulnya apa perlunya? Ia lantas mengulur tangannya, dengan perlahan menekap mulutnya menahan ketawa, tangannya yang putih meletak laksana batu giyok, tertampak di matanya tuti yang heng, sehingga membuat pemuda ini memandangnya dengan metel, terpesona. Setelah menenangkan pikirannya sesaat lamanya, barulah ia menjawab dengan suara nyaring. Aku yang rendah dengan Nona meskipun tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tetapi bolehkah aku menanyakan, ada permusuhan apakah Nona dengan saudara-saudara dari perkumpulan Huaitu Hwee sehingga Nona memerlukan datang dan turun tangan kejam terhadap mereka? Perempuan cantik itu mendadak tertawa geli, dengan tangan kanannya ia membereskan rambutnya yang terurai karena sampokan angin. Apakah kau kata barusan? Aku tidak mengerti jawabnya merdu merayu. Tuti yang heng ingat akan kematian yang mengenaskan dari orang-orangnya Huaitu Hwee, maka hawa amarahnya lantas timbul, ia lalu berkata sambil ketawa dingin. Barusan Nona telah sembunyi di tempat gelap dan menggunakan senjata rahasia membinasakan orang-orang yang tidak berdaya melawan Nona. Sekarang Nona masih coba menanya demikian, ini benar-benar membuat aku susah mengerti. Siapanya anak perempuan cantik itu kelihatan tundukan kepalanya, seolah-olah tidak mendengar perkataan Tuti yang heng. Setelah habis perkataan Tuti yang heng, barulah kepalanya diangkat dan berkata sambil ketawa. Oh, aku ingat. Bibiku dulu pernah bercerita tentang kumpulan Huaitu Hwee, ia kata bahwa bukan perkumpulan orang baik-baik. Mereka bisanya hanya merampok harta benda orang. Apakah orang-orang tadi yang satu persatu dibinasakan ada orang-orangnya Huaitu Hwee? Kalau benar, aku sungguh girang sekali, karena orang-orang itu sebetulnya ada kawanan berandal. Sikap dan lagaknya lucu sekali seperti kekanak-kanakan yang belum mengerti apa-apa. Benar, orang-orang yang sudah binasa karena seranganmu senjata rahasia itu adalah orang-orangnya Huaitu Hwee? Jawab Tuti yang heng sambil ketawa dingin. Perempuan cantik itu nampaknya terkejut, dengan jari tangannya yang putih halusia menuding hidungnya sendiri yang mancung. Apa? Kau kata aku membunuh mati mereka. Tangannya dari hidung dipindahkan ke kedua telinganya, dipakai untuk menekap, sedangkan matanya dipejamkan, sehingga bulu matanya yang lentik menarik kelihatan menutupi matanya. Perkataan ini aku tidak berani dengar, sebab sejak anak-anak sehingga dewasa, satu binatang semut saja aku tidak berani membunuhnya apalagi manusia, tiba-tiba ia sodorkan tangannya ke hadapan Tuti yang heng. Kau lihat, apakah sepasang tanganku ini ada mirip dengan tangannya seorang pembunuh? Tuti yang heng mengawasi tangannya si cantik yang halus putih, jari-jarinya yang runcing serta kukunya yang dicat warna merah dadu, nampak menurun, merupakan suatu pemandangan yang sangat menarik. Diam-diam pemuda itu mengolah nafas. Sebetulnya ia juga tidak percaya bahwa sepasang tangan yang begitu putih halus bisa membunuh orang, namun peristiwa tadi ia telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, maka mau tidak mau ia harus percaya juga. Barusan ia berdiri di pinggir jalan, dengan matanya yang tajam ia mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian dapat lihat benda-benda hitam halus telah meluncur keluar dari bawah atap rumah, maka ia lantas melesat ke rumah tersebut dan menghantam payonya sehingga runtuh. Tapi heran, orang yang disangka pembunuh tidak mau mengaku. Ia coba tenangkan pikirannya, otaknya bekerja mengenangkan kembali apa yang disaksikan barusan. Kemudian ia berkata dengan tegas. Sepasang tangan ini, sebetulnya tidak mirip dengan tangannya seorang pembunuh. Tetapi Nona tadi sembunyikan diri di bawah payon rumah orang. Apa maksudnya? Kalau benar Nona tidak tega membunuh satu binatang semut saja, mengapa tidak takut melihat begitu banyak orang mati di hadapan Nona? Perempuan cantik itu ketawa terkekeh-kekeh, lalu menarik kembali kedua tangannya. Yoye katanya dengan sikap manja, sungguh tidak nyana, kau yang tampaknya sangat jujur, ternyata juga pandai bicara. Ini, benar-benar kata peribahasa, mengukur orang tidak boleh dilihat dari parasnya saja. Apa yang aku ucapkan tadi, setiap patah penting sekali artinya. Jika Nona masih tidak mau berterus terang, jangan sesalkan kalau aku nanti berlaku tidak sungkan-sungkan lagi, kata Tuti yang heng dingin. Perempuan cantik itu menganggap kecantikannya sudah tidak ada tandingannya dalam dunia. Orang laki-laki yang melihat padanya, semua pada tergila-gila, tetapi Tuti yang heng dengan sikapnya yang dingin kaku telah mengucapkan perkataan demikian, maka mau tidak mau ia merasa tercengang juga. Ia hampir menganggap bahwa pemuda gagah tampan yang berada di depan matanya sekarang ini barangkali adalah seorang yang matanya buta. Tetapi setelah tercengang sebentar, dengan cepat ia sudah balik pada sikapnya yang wajar. Ia lantas berkata sambil ketawa ringan. Apa yang aku ucapkan setiap patah juga ada benar semua. Jika kau tidak percaya, kau boleh geledah diriku. Nanti kau akan mengetahui sendiri, badanku apa membawa senjata rahasia atau tidak. Setelah itu ia lantas mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya sehingga lengan bajunya terangkat semua. Angin malam yang meniup sepoi-sepoi telah meniup juga kain sutera warna merah dadu yang menutupi badan si cantik, sehingga kelihatan pakaian yang sepan serta potongan tubuhnya yang kecil langsing dan menarik sekali. Tuti Yang Heng ada seorang biasa. Ia juga mengenal apa cirinya cantik. Cuma ia ada mempunyai sifat-sifat dan tabiat yang mirip dengan ayahnya. Seorang laki-laki yang berhati keras dan bisa menghargakan diri. Ia lebih mementingkan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan daripada kecantikan dan keburukan wajah. Meskipun ia mengetahui bahwa perempuan muda yang ada di hadapannya itu sesungguhnya ada seorang cantik yang sukar dicari bandingannya, tetapi kalau ia mengingat suara jeritan dari orang-orang yang rubuh binasa tadi, perempuan cantik yang ada di depan matanya sekarang ini lantas seolah-olah berubah menjadi seorang jelek dan menakutkan. Ini mungkin karena pandangannya Tuti Yang Heng terhadap kecantikan dan keburukan agak berbeda dengan orang lain. Tetapi bagi orang yang pintar bijaksana, bukankah itu ada anggapan bahwa kecantikan di dalam ada lebih penting daripada kecantikan di luar? Tuti Yang Heng dengan cepat membuang pandangannya ke arah lain, lalu dengan suara dingin ia berkata pula, Aku tidak tahu, apakah Nona anggap jiwa manusia itu tidak ada harganya? Sebab sesudah membunuh begitu banyak orang, ternyata Nona masih bisa bersenda gurau. Tanda petik. Perempuan cantik itu tiba-tiba berdiri alisnya. Ia mengelah nafas, kemudian berkata dengan suara perlahan. Kau ini bagaimana sih? Mengapa selalu tidak mau percaya diriku? Aih, kau tahu tidak, seumur hidupku aku belum pernah bersenda gurau dengan orang lelaki. Sepasang matanya yang jeli menatap wajahnya Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng hatinya bimbang, suatu perasaan aneh telah timbul dalam hatinya. Perasaan yang sukar dimengerti olehnya sendiri, adalah untuk pertama kali ini timbul dalam hatinya. Diam-diam ia mengelah nafas, sesaat itu seolah-olah merasa bahwa perempuan cantik manis yang berada di depannya sekarang ini tidak mungkin melakukan tindakan keji serupa itu. Pada saat dari arah timur sudah terlihat matahari pagi. Cuaca yang gelap gulita perlahan-lahan kelihatan makin terang. Sepasang matu yang jeli dan raut muka yang cantik tampak berpaling ke arah tegalan yang berada di bawah tembok kota. Ia lantas melihat dari jauh ada lari mendatangi dua bayangan merah, parasnya berubah dan si cantik lantas unjukkan ketawa dingin. Sikapnya yang tadi agak masgul saat itu telah lenyap semuanya. Kalau kau masih tetap tidak percaya omonganku, katanya dengan suara dingin. Anggap saja bahwa orang-orang itu benar adalah aku yang membunuhnya. Sehabis berkata, nona itu mendadak menggerakan lengan bajunya menyerang Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng terkejut, karena gerakan yang secara mendadak itu dan terjadinya sangat cepat sekali. Sesungguhnya ia tidak dapat pikirkan bahwa nona cantik yang barusan masih tertawa-tawa, mendadak son tak bisa turun tangan terhadap dirinya. Dengan cepat Tuti Yang Heng lompat mundur. Si cantik perdengarkan ketawa dingin, lengan bajunya yang gerembongan kembali meluncur seperti awan terbang, menyerang mukanya Tuti Yang Heng. Kakinya bergerak rapi sekali, merangsek dan mendesak Tuti Yang Heng yang masih belum memberikan perlawanan karena masih kesima oleh sikapnya si cantik yang aneh. Tiba-tiba Tuti Yang Heng tersadar ketika ia merasakan kakinya sudah tidak mempunyai tempat lagi untuk berdiri, rupanya terpaksa harus meluncur turun ke bawah. Si cantik yang menyaksikan keadaan demikian, terlihat tegas perasaan bangga pada parasnya. Siapa tahu, Tuti Yang Heng bisa memutar badannya begitu rupa, tangannya menyembok serangan si cantik yang menggunakan lengan bajunya. Si cantik wajahnya berbah. Lengan bajunya lalu digulung. Ia menggunakan tangannya yang halus putih melancarkan serangan lagi. Kakinya juga tidak tinggal diam, mengirim tendangan beruntun. Gerakan perempuan cantik itu bukan saja aneh luar biasa, perubahan dari setiap gerakannya juga cepat sekali. Serangannya yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki seolah-olah dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Tangannya meskipun kelihatannya halus putih lemah, tetapi angin pukulannya itu hebat sekali. Terang perempuan cantik itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tinggi sekali. Tuti Yang Heng menyambuti setiap serangan si cantik. Satu kali tubuhnya melesat tinggi untuk meloloskan diri dari serangan si nona yang sangat ganas. Gerakan dengan cara melesat tinggi itu, membuat si cantik kaget dan dengan cepat menarik kembali serangannya. Ketika ia menengok, pemuda yang tampan gagah itu ternyata sudah menancapkan kakinya di atas tembok kota di belakang dirinya. Bukankah kau hendak menangkap aku untuk membalas sakit hatinya orang-orang huai itu huai? Mengapa sekarang kau masih belum bergerak juga? Tanya perempuan cantik itu sambil ketawa dingin. Benar jawab Tuti Yang Heng bengis. Ia lalu mengulur tangan kirinya, dengan dua jari tangannya yang mengarah kedua mata si cantik di hadapannya, sedangkan tangan kanannya menyerang pinggang kiri si nona yang ceking langsing. Perempuan cantik itu juga agaknya tidak menduga bahwa pemuda cakap gagah itu bisa turun tangan begitu cepat. Meskipun usianya masih muda, tetapi nyatanya si cantik ada lebih licin daripada Tuti Yang Heng. Barusan ketika ia dapat lihat Tuti Yang Heng mengejar padanya, ia tidak suka berhadapan muka dengan orang yang mengejar. Dengan mengandalkan ilmunya lari pesat, ia anggap orang lain tidak dapat mengejar dirinya. Maka ia juga tidak ambil pusing, ia hanya lari terus dan meninggalkan jauh-jauh orang yang mengejarnya. Siapanya Natuti Yang Heng makin lama nampak makin dekat, ketika ia berpaling, ia telah mendapat kenyataan bahwa orang yang mengejar dirinya itu ternyata mempunyai ilmu lari pesat yang sangat luar biasa tingginya. Ia adalah seorang yang cerdik. Setelah berpikir sejenak, ia mengetahui bahwa ia tidak mungkin bisa meloloskan diri dari kejaran orang itu, maka ia lantas lompat ke atas tembok kota dan menantikan orang yang mengejar. Sebetulnya ia ingin melakukan serangan secara mendadak selagi orang itu melesat naik ke atas tembok kota. Tetapi ketika ia melihat gerakan orang itu, lantas berubah maksudnya dengan mendadak. Ketika mendapat teguran dari Tuti Yang Heng, karena ia masih mengagumi kepandainya pemuda itu, maka ia tidak turun tangan. Tetapi diam-diam ia sudah siap sedia menantikan kesempatan yang baik. Kemudian setelah ia dapat melihat datangnya dua orang yang ternyata adalah pembantunya, maka segera ia turun tangan tanpa ragu-ragu lagi. Tetapi kini setelah menyaksikan Tuti Yang Heng turun tangan, hatinya diam-diam juga merasa kaget. Ia merasakan serangan pemuda itu ada mengandung kekuatan keras. Semua ini ada di luar dugaannya. Ia mana tahu ilmu lari pesat Tuti Yang Heng meskipun sangat tinggi, tetapi sebetulnya bukan kemahirannya yang utama. Jika hanya membicarakan tentang ilmu mengentengi tubuh dan lari pesat saja, sebetulnya selisihnya tidak berapa jauh dengan perempuan cantik itu. Tetapi dalam hal kekuatan tenaga dalam, pemuda itu masih menang jauh di atasnya perempuan cantik itu. Tuti Yang Heng ketika mengeluarkan serangannya dan melihat serangannya itu sudah hampir menyentuh dirinya si Nona, tetapi perempuan cantik itu ternyata masih berdiri dalam keadaan kesima, maka dalam hati merasa agak menyesal. Ia takut kalau-kalau serangannya itu yang dilancarkan dengan tenaga yang terlalu keras nanti bisa mengakibatkan kematiannya si Nona. Biar bagaimana juga, meskipun ia adalah seorang anak piatu yang sudah mengalami penderitaan hidup begitu hebat, hanya di luarnya saja kelihatan dingin sikapnya, sebab sebenarnya ia adalah seorang-orang yang penuh cita rasanya. Saat itu, sekalipun ia sudah mengetahui bahwa perempuan muda itu sifatnya agak ganas, tetapi ia toh tidak akan tega melukai dirinya seorang wanita muda yang baru pertama kali dilihatnya. Karena pikirannya itu, maka ia ingin menarik kembali serangannya. Siapa tahu, perempuan cantik itu dengan mendadak menggerakkan lengan bajunya pula, sehingga sebentar saja lengan bajunya yang panjang itu telah menyerang Tuti Yang Heng dari segala arah. Pada saat itu mereka telah bertempur di atas tembok kota yang tinggi dan luasnya tidak lebih dari tiga kaki dan jarak keduanya terpisah hanya beberapa kaki saja. Maka selagi bergeberak, mereka harus memperhatikan juga keadaan di bawah kakinya. Sebab jika tidak demikian, apabila kaki salah satunya menginjak tempat kosong, sekalipun tinggi ilmu silat mereka, mungkin juga dapat mempergaruhi dirinya dalam pertempuran itu. Kedua lengan baju perempuan cantik itu sekarang tengah dilancarkan tidak bedanya dengan dua buah senjata tajam yang luar biasa. Dalam pertempuran demikian, sudah tentu agak menguntungkan dirinya. Eksi I. Diserang secara demikian, Tuti Yang Heng lalu balikan kedua telapakan tangannya, yang mengeluarkan angin hebat membendung serangan lengan baju si Nona. Tetapi kedua lengan baju si cantik benar-benar sangat panjang. Ketika diputar, bukan saja merupakan suatu gerakan yang sangat aneh, tetapi setiap gerakannya juga cepat laksana kilat. Tuti Yang Heng saat itu sudah menancapkan kakinya dengan kuat. Gerakannya meskipun agak lambat, tetapi kekuatan tenaga dalam yang keluar dari kedua tangannya, ternyata seperti tembok baja kokohnya, cukup digunakan untuk membendung serangannya lengan baju si Nona. Perempuan cantik itu melirik ke arah kedua bayangan merah di bawah tembok kota, saat itu ternyata sudah berada tepat di bawahnya, maka serangannya ia lakukan semakin gencar. Mendadak ia gulung lengan baju tangan kanannya, sehingga kelihatan tangannya yang putih halus. Kemudian ia menggunakan kedua jari tangannya untuk menotok jalan darah kiakin hiat di badan Tuti Yang Heng. Dengar demikian, gerakan badannya juga berubah. Sebab lengan baju tangan kiri lebih panjang dari tangan kanan. Meskipun demikian, ia masih bisa bertempur dengan leluasa, bahkan nampaknya lebih aneh dan lebih bagus. Tuti Yang Heng ada satu anak harimau, sejak dilahirkan dari kandungan ibunya sudah mempunyai dasar kuat dari kedua orang tuanya, dan semenjak bisa berjalan sudah dipelajari ilmu silat oleh ayahnya sendiri. Kemudian setelah ayah bundanya binasa secara mengenaskan, ia telah mendapat didikan keras dari seorang jago kenamaan yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang O. Maka ia ada merupakan satu jago muda yang sukar dicari tandingannya pada dewasa itu. Suhaunya Tuti Yang Heng, si orang tua Suheng Jiao, muncul di jaman pancaroba. Saat itu, kira-kira pada 70 tahun berselang, rimba persilatan. Keadaannya sangat kalut. Dalam partai-partai persilatan golongan benar, putih, dan golongan susat, hitam, masing-masing muncul jago-jago kuatnya. Tegasnya, bukan cuma Butong, dan Xiaolin, Kunlun dan sebagainya dari golongan benar yang biasa mempunyai orang-orang kuat, bahkan dari golongan susat juga muncul beberapa iblis yang membuat keruh keadaan rimba persilatan. Suheng Jiao yang muncul di jaman itu, hanya beberapa tahun saja sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menggemparkan. Banyak kawanan berandal dan iblis yang sangat dimalui pada jaman itu, telah terbinasa di tangannya, hingga ia bersama seorang pendekar lain yang bernama Kaohun. Yang kala itu oleh orang-orang rimba persilatan dipandang seperti dewa turun dari langit, maka kedua pendekar itu kemudian mendapat julukan Tian 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 atau sepasang dewa dari langit dan bumi. Suheng Jiao yang mendapat julukan Tian 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 atau dewa dari langit, yang di masa mudanya telah melakukan pembunuhan terlalu banyak, meski itu bukan salahnya, di masa tuanya ia merasa sangat menyesal juga. Oleh karena ia ada seorang yang tabiatnya suka menyendiri dan suka kebersihan, maka selama hidupnya ia malang melintang seorang diri saja. Sampai pada hari tuanya, bukan saja tidak mempunyai istri dan anak, bahkan murid saja seorang pun tidak punya. Peristiwa di bawah kaki gunung Oeyesan pada 10 tahun berselang, oleh karena datangnya terlambat, sehingga murid sahabat karibnya, Kau Hun, ialah Tu Hao Yan suami istri terbinasa. Ia sesalkan diri sendiri atas kelambatannya, maka akhirnya anaknya Tu Hao Yan, ialah Tu Tiang Heng yang ternyata mempunyai bakat luar biasa, lantas dipungut sebagai murid. Su Hong Jawa ada seorang jago tua yang bukan saja mempunyai kepandayan ilmu silat yang sudah tidak ada taranya, tapi juga mengenal baik segala ilmu silat sampai kepada senjata-senjata atau senjata rahasianya berbagai partai persilatan. Karena merasa usianya sudah lanjut, maka ia turunkan semua kepandayan dan pengatauannya kepada murid satu-satunya Tu Tiang Heng. Maka tidak heran kalau kepandayanya Tu Tiang Heng mengenali tipu silat dari berbagai golongan ada lebih mahir dari lainnya. Tapi ketika ia menyaksikan gerakannya perempuan cantik itu, meskipun ia coba mencari-cari dan mengingat-ingat, namun masih belum berhasil mengenali ilmu silatnya perempuan cantik itu sebetulnya ada dari golongan mana. Tu Tiang Heng yang sekian lama masih belum tahu ilmu silat golongan mana yang dimainkan oleh si Nona, tiba-tiba pikirannya tergerak, dengan cepat badannya melesat tinggi. Perempuan cantik itu dongakan kepalanya. Ketika melihat gerakan Tu Tiang Heng itu ternyata mencapai setinggi kira-kira tiga tumbak, dalam hati diam-diam merasa kagum. Karena ia tidak tahu apa maksudnya gerakan Tu Tiang Heng itu, maka setelah dongakan kepalanya ia lantas mundur kira-kira lima kaki, untuk menantikan gerakan perubahan selanjutnya. Siapanya na Tu Tiang Heng tidak mengunjukkan perubahan apa-apa, lantas melayang turun. Perempuan cantik itu merasa heran. Pada saat itu, kedua bayangan merah yang sudah berada di bawah kaki tembok kota, baru kelihatan, mereka itu dua perempuan cantik yang tempoh hari pernah datang mengantarkan barang untuk memberi selamat hari ulang tahun Ing-Hiam. Kedua wanita baju merah itu sebetulnya terus mengikuti gerakan majikannya. Meskipun melalui jalan berputar-putaran, akhirnya mereka menemukan juga. Sorotnya sinar matahari pagi, membuat paras kedua perempuan muda itu kelihatan bertambah merah. Ketika mereka mendongak dan mengawasi tembok kota yang tinggi itu, lantas pada saling memandang. Tiba-tiba mereka gerakan tubuhnya, dua-duanya lantas melesat ke atas. Kira-kira dua tumbak tingginya, kedua perempuan itu kelihatannya sudah kehabisan tenaga. Perempuan yang sebelah kiri tiba-tiba menekan pundaknya sengkawan yang berada sebelah kanan, tubuhnya melesat naik lagi, tapi perempuan yang sebelah kanan itu lantas melayang turun ke bawah. Perempuan di sebelah kiri itu ketika sudah berada di atas tembok kota, telah melihat bahwa majikannya sedang melemparkan tali itu lantas menyambar ujung tali tersebut. Dengan pertolongan tali, perempuan yang ketinggalan di bawah juga dapat naik ke tembok kota. Tuti yang heng setelah turun dan berada di depannya si perempuan cantik lagi, dengan sorot matanya yang dingin ia menatap wajah orang. O.N.C.Y. Giyok ada pernah apa dengan kau tanyanya dingin? Kiranya Tuti yang heng tadi setelah tidak berhasil mengetahui ilmu silat dari perempuan cantik itu, diam-diam merasa heran sendiri. Ia tahu betul suhunya mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai golongan ilmu silat, maka terhadap ilmu silatnya perempuan cantik yang tadinya masih belum diketahuinya itu, satu-satunya sebab yaitu gerak tipu yang aneh dari perempuan tadi tentunya merupakan ciptaan baru dari tokoh yang mempunyai kepandayan tinggi. Setelah lama berpikir, dilihatnya dandanan perempuan cantik itu yang berwarna merah seluruhnya, tiba-tiba mengingatkan padanya pada peristiwa mengenaskan yang terjadi di bawah puncak gunung O.E.Y. San pada 10 tahun berselang. Wanita jelek yang gelung kondenya tinggi dan dandanannya serba merah serta wajahnya si perempuan cilik yang cantik, tiba-tiba muncul kembali dalam ingatannya. Bayangan perempuan jelek baju merah yang kemudian diketahuinya orang itu bernama O.E.N.J. Giyok, kembali muncul dalam otaknya. Mengingat perbuatan perempuan jelek itu terhadap ayah bundanya, darah mudanya lantas bergolak, maka saat itu lantas ia memperdengarkan suara siulan panjang untuk melampiaskan rasa gusarnya. Perempuan cantik itu kembali dibikin terkejut. Pada saat itu melihat bahwa kedua pembantunya sudah berada di atas tembok, maka ia lantas memberi isyarat dengan tangannya, kemudian lantas ketawa. Tuti yang heng meskipun karena mengingat musuh ayah bundanya sehingga hatinya agak kalut, tetapi seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, sudah tentu dapat segera mengetahui kedatangannya kedua perempuan muda tadi dari jauh-jauh, tetapi ia tidak ambil pusing dan matanya masih tetap memandang si cantik. Apa kau kenal dengan O.E.N.J. Giyok? Apa perlunya kau tanyakan itu padaku si cantik menjawab sambil ketawa manis. Pertanyaanku barusan jika kau tidak menjawab secara baik-baik, jangan sesalkan kalau aku nanti berlaku kurang ajar, kata Tuti yang heng dengan bangis. Kau kelihatannya galak benar. Pertanyaanmu kepadaku tadi kalau tidak ku jawab, kau mau apakan aku kata si nona sambil ketawa terkekeh-kekeh dan menuding Tuti yang heng, kemudian ia perintahkan kedua pembantunya. Sia oks heng, sia o leng, tangkap bocah ini. Tuti yang heng ketawa dingin. Badannya melesat tinggi sehingga sia oks heng dan sia o leng melongo. Si cantik alisnya berdiri, ia berkata sambil ketawa dingin. Kau bisa melesat tinggi ke atas, apakah kau kira orang lain tidak bisa dengan segera ia juga melesat tinggi, berbareng dengan itu kedua lengan bajunya juga digunakan untuk menyerang orang. Ilmu silat luar biasa ini meski berasal dari ilmu silat Butong Pei yang bernama Li Win Hoi Siu tapi ada sedikit berlainan dengan ilmu silat tersebut. Kiranya itu ada ilmu silat ciptaannya O.N.C.Y.Giok di hari tuanya, yang ia namakan Bu Siang Lo Siu. Tuti yang heng sudah tentu tahu asal usulnya ilmu silat itu. Kini ia curiga bahwa ketiga perempuan muda dan cantik ini pasti ada hubungannya yang ngerat dengan musuh yang telah membunuh mati ayah bundanya. Tuti yang heng yang badannya masih di tengah udara, ketika diserang oleh lengan baju si nona mendadak telah hulur tangannya, dengan lima jari tangannya yang tajam secepat kilat menyambar lengan baju si nona, kemudian digentak dengan keras. SRT terdengar nyaring, kedua lengan baju si nona telah robek menjadi dua, sehingga tertampak tangannya yang putih halus. Perempuan cantik itu wajahnya berubah seketika, badannya lemas melayang turun lagi ke atas tembok kota. Tuti yang heng ayun tangannya, dua potong lengan baju itu dilemparkan, dan ia sendiri juga melayang turun. Kini ia tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya, sekejap saja sudah melancarkan serangannya lagi. Si cantik kini wajahnya pucat pasi, ia coba berkelit ke sana-sini untuk menghindarkan serangan yang amat dasyat. Dalam hatinya merasa kaget dan gusar, karena selama hidupnya, ia belum pernah mengalami penghinaan demikian. Ia juga tidak tahu apa sebabnya pemuda itu perlakukan padanya begitu rupa. Sebagai anak yang biasa dimanja, si cantik selamanya belum pernah memandang orang, ia hanya memandang dirinya sendiri. Dan sekarang setelah terhina begitu rupa, dalam gusar sudah tentu ia tidak bisa memikirkan hal yang lainnya. Setelah membentak berulang-ulang, ia lantas keluarkan seluruh kepandainya untuk melayani Tuti yang heng. Xiaoxeng dan Xiaoleng cuma bisa menyaksikan pertempuran itu dengan metum longor dan hati mendulu, karena mereka selamanya cuma menganggap bahwa kepandain ilmu silat nonanya sudah tidak ada tadingannya di dalam dunia, sungguh tidak nyana bahwa pemuda yang tampan cakap dan gagah ini, ternyata mempunyai kepandain ilmu silat demikian tingginya, sampai lengan baju nonanya yang biasanya sangat lihai sudah robek menjadi dua. Tapi mereka hanya terperanjat untuk sesaat saja, sebab kemudian pada mengeluarkan bentakan keras, kedua-duanya lantas gerakan tangannya membantu majikannya mengerubuti Tuti yang heng. Sebentar saja bayangan merah seolah-olah api obor, telah berputar-putaran di tengah udara. Serangan tangan yang dilancarkan dari kedua pihak, telah menimbulkan angin keras hingga baju mereka pada berterbangan. Gerak badan mereka meski seperti gerak awan di langit, tapi Tuti yang heng dengan sikap tenang dan berdiri tegak melayani setiap serangan dari ketiga perempuan cantik itu. Mereka semua terlalu mengagulkan kepandain sendiri, hingga masing-masing memandang ringan lawannya. Tapi kini setelah bergeberak, ketiga perempuan cantik itu lantas mulai goyah terhadap kepercayaannya sendiri. Si cantik barusan sudah kena dirobek bajunya oleh Tuti yang heng, itu hanya karena perbuatannya yang agak lengah sendiri, dan ia juga tidak menyangka kalau Tuti yang heng yang badannya masih mengapung di udara, masih punya kekuatan merobek baju orang. Dalam jengkel dan gemas, ia turun tangan semakin ganas, tapi ia menampak lawannya bertambah hati-hati. Siya Oksheng dan Siya Oleng yang memberi bantuan tenaga, meski kekuatannya belum berapa dalam, tapi lumayan juga cukup hebat. Betapapun tingginya ilmu silat Tuti yang heng, tapi dengan seorang diri melayani tiga jago betina yang demikian tinggi ilmu silatnya, sesungguhnya tidak mudah bisa merebut kemenangan. Sif. Tuti yang KHNG masih tetap berdiri tegak melayani ketiga musuh-musuhnya, meskipun sudah terkurung rapat, tetapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda akan kalah. Tetapi lama-kelamaan ia merasa jengkel juga, ia mengelah nafas dan diam-diam berpikir, tiga perempuan ini kalau benar-benar ada muridnya O.N.J. Giok, yang sekarang aku masih belum mampu menundukan, mana ada harapan untuk aku menjatuhkan gurnya? Dan bagaimana aku bisa menuntut balas? Oleh karena berpikiran demikian, gerakannya agak kendur. Tiba-tiba si cantik perdengarkan bentakan keras, kedua tangannya mengirim satu serangan. Tuti yang Heng agak terkesiap, ketika tahu-tahu kelima jari tangan si Nona sudah ada di depan dadanya, lain tangannya sudah menepuk kedua pundaknya dengan gayanya yang luar biasa. Dalam keadaan gugup, kakinya lalu memutar dan badannya dimiringkan untuk menghindarkan serangan. Siapa sangka, si Aok Heng dan si Aoleng juga sudah menyusul dengan serangannya. Dalam suatu pertempuran bagi orang-orang kuat, sedikit lengah saja berarti kehilangan kesempatan yang baik. Tadi karena tuti yang Heng pikirannya dipengaruhi oleh perasaannya sendiri, maka kini sudah kena diserbu oleh lawannya. Perempuan cantik itu baru saja menunjukkan senyum bangganya, lalu wajahnya dingin, lantaran serangannya dapat dipunahkan oleh tuti yang Heng. Saat itu telah terdengar suara keluhan si Aok Heng dan si Aoleng yang sudah tidak sempat menarik kembali tangannya yang menyerang, sehingga lengannya kesambar oleh lengan baju majikannya sendiri dan merasa kesakitan. Tuti yang Heng ketawa dingin. Sekarang menggunakan tipu silatnya Liu En. Hui Xiu yang tulang dan kembali dapat merebut kesempatan lebih dulu. Tetapi selagi ia hendak menyerang si cantik dari bawah tembok kota tiba-tiba terdengar suara orang tua berkata, Tiang Heng, bagus sekali kepandayanmu. Tuti yang Heng terkejut. Ia miringkan serangan tangannya, dengan cepat menyerang ke arah si Aok Heng, si Aoleng dan si cantik, kemudian matanya melirik ke bawah. Ternyata di bawah tembok kota itu sudah berdiri banyak orang, di antaranya ada seorang tua yang rambutnya sudah putih semua yang berdiri di tengah-tengah mereka. Orang itu adalah Inhyam, si jago tua. Kiranya, ketika Tuti yang Heng bertempur dengan tiga perempuan di atas tembok kota, telah menarik perhatian orang banyak, maka mereka pada lari berkerumun untuk menonton. Inhyam dan anaknya telah membantu tengcit mengurus jenazahnya orang-orang Hui Xiu Hwee yang terbinasa. Sebetulnya mereka merasa cemas memikirkan dirinya Tuti yang Heng sudah pergi kemana, maka ketika mendengar orang mengabarkan bahwa di atas tembok kota ada pertempuran seru, lantas mereka lari ke tempat yang dimaksud. Benar saja, mereka melihat Tuti yang Heng sedang melayani tiga orang perempuan muda. Saat itu Tuti yang Heng baru saja dengan kedua lengan bajunya mengundurkan ketiga orang lawannya, dan Inhyam ketika menyaksikan kepandayan anak sahabat karibnya itu ternyata ada begitu tinggi, maka dengan tidak sadar telah memberi pujiannya. Orang-orang rimba persilatan yang pada berkumpul di kota lengan, saat itu juga pada berkerumun memperhatikan jalannya pertandingan tersebut. Di antara orang-orang rimba persilatan itu, sebagian besar adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi, sudah barang tentu mereka mengenal tipu silat Liu Inhui Xiu yang sedang dimainkan oleh Tuti yang Heng. Suara pujian dari bawah tembok kota itu telah memberikan semangat yang tidak sedikit pada Tuti yang Heng, maka sambil bersenyum kembali ia mengeluarkan serangannya, justru si cantik lawannya juga saat itu melancarkan serangannya. Dua kekuatan tenaga saling bentur. Akibatnya, perempuan cantik itu keluarkan jeritan tertahan, tubuhnya terdorong mundur lima kaki dan terpaksa ia lompat ke lain tembok kota di belakang dirinya. Serangan Tuti yang Heng tadi bukan saja manis sekali gayanya, tetapi juga mengandung tenaga kekuatan yang luar biasa. Semua penonton yang berada di bawah tembok kota, ketika menyaksikan gerakan yang indah manis dari anak harimau itu, kembali telah keluarkan suara pujiannya yang bergemuruh. Inhyam tertawa bergelak-gelak, sambil mengurut jenggotnya yang panjang, kemudian ia berkata kepada anaknya. Tiong Tia, kau lihatlah. Inilah yang dinamakan bapak harimau tidak menurunkan anak anjing. Hanya anak harimau yang macam inilah yang pantas mempunyai bapak seperti Tuh Hau Yan, sahabat karibku itu. Tipu silat liu in hui siunya ini sekalipun pek ciok tojin dari Butong San sendiri rasanya juga belum tentu berada di atasnya. Ah, sungguh tidak kusangka dia dalam usianya yang begitu muda dapat mempelajari tipu yang lihai itu. Jagot tua ini agaknya merasa sangat kegembira mengetahui bahwa sahabat karibnya yang dibuat pikiran siang hari malam ternyata mempunyai keturunan begitu gagah, maka ia memberi pujiannya dengan tidak henti-hentinya. Beberapa orang rimba persilatan yang mendengarkan pembicaraan jagot tua itu kepada anaknya, kini baru mengetahui bahwa pemuda yang berkepandayan sangat tinggi itu ternyata adalah anaknya satu tai hiap dari daerah Tiong Goan yang dulu namanya pernah menggetarkan dunia rimba persilatan maka sebentar kemudian lantas ramai orang-orang membicarakan dirinya pemuda itu. Si perempuan cantik karena menghadapi lawannya dengan sepenuh tenaga, maka sama sekali ia tidak mendengar pembicaraan yang ramai di bawah tembok kota. Angin lengan baju tu tiang heng membuat sia oksheng dan sia o leng lompat jauh-jauh, kemudian periksa tangan mereka. Ternyata telah bertanda biru matang, sehingga dalam hati mereka diam-diam pada terkejut. Itu baru hanya terkena kebutan lengan baju saja, bagaimana kalau kena sambaran lengan baju, barangkali sudah patah. Mereka saling pandang sejenak, masing-masing memperlihatkan paras muka juri, tetapi perempuan cantik itu agaknya belum mempunyai maksud untuk mengundurkan diri, bahkan serangannya kelihatan makin lama makin hebat. Kedua perempuan muda itu meskipun dalam hati mereka sudah mempunyai rasa juri, tetapi karena majikan mereka kelihatannya masih belum mau mundur, terpaksa mereka juga turun tangan lagi memberi bantuan. Orang-orang yang menonton pertandingan itu di bawah tembok kota, meskipun pada memuji kepandayan tu tiang heng, tetapi mereka juga dibikin kagum oleh kepandayan tiga perempuan muda itu. Mereka diam-diam merasa heran, bagaimana dalam rimba persilatan mendadak bisa muncul begitu banyak orang-orang berkepandayan tinggi dari golongan orang-orang muda? Empat orang yang sedang bertempur di atas tembok, gerakannya lebih lama lebih gesit dan cepat. Xiaoxeng dan Xiaoleng dengan menahan rasa sakit di tangannya, telah membantu majikan mereka melakukan serangan terhadap dirinya tu tiang heng. Meskipun kelihatannya tu tiang heng sudah terkurung oleh mereka bertiga, tetapi pemuda itu masih tetap berdiri tegak, kedua tangannya bergerak dan menyerang ke bagian lawannya yang harus segera mendapat perlindungan. Si cantik meskipun setiap serangannya aneh luar biasa dan sangat mengejutkan, tetapi semuanya dapat dipunahkan dengan mudah oleh tu tiang heng. Si jago tua in heng yang sudah lama terjun dalam kalangan keng ou, meskipun kepandayan ilmu silatnya belum mencapai tingkat tertinggi tetapi selama beberapa puluh tahun lamanya ia sudah mengalami banyak pertempuran besar dan kecil, maka pengalamannya sudah tidak ada orang lain lagi yang dapat menandinginya. Kini ketika ia melihat jalannya pertempuran antara empat anak muda itu segera ia mengetahui bahwa tu tiang heng sudah berada di atas angin. Sengaja juga ia membiarkan pemuda yang baru muncul. Dalam dunia keng ou ini mendapat nama di hadapan orang banyak, maka kembali ia berkata kepada anaknya sambil tertawa bergelak-gelak. Tiong Tia, kau lihatlah, bagaimana kepandayanya ketiga perempuan. Itu? In Tiong Tia heran, tetapi sebelum ia sempat menjawab seng ayah sudah. Berkata pula. Tahukah kau bahwa mereka itu adalah murid-muridnya si perempuan aneh yang dulu mendapat gelar Ang Ien Yon Yio? Lihatlah gerakan mereka dengan hut In Chiu, betapa indah gayanya. Untung tu tiang heng lebih tinggi kepandayanya. Jika berhadapan dengan orang lain, ia tiba-tiba berhenti bicara. In Tiong Tia diam-diam merasa geli dalam hati, ia mengetahui bahwa ayahnya dengan sengaja menyebutkan asal-usul tiga orang perempuan itu, maksudnya semata metu hendak menunjukkan betapa tingginya kepandayan tu tiang heng, maka ia lantas menyambungi sembari ketawa. Umpama anak yang menghadapi mereka, barangkali belum sampai sepuluh jurus juga sudah dibikin terjungkal. Ucapan ini telah mengejutkan orang banyak, karena keluarga Indari Bu O di dalam rimba persilatan mempunyai kedudukan sangat tinggi. Apalagi In Tiong Tia sudah merupakan salah satu orang kuat dalam rimba persilatan di daerah Kang Lem, dan kalau orangnya pribadi sampai bisa mengucapkan perkataan demikian, maka betapa tinggi kepandayan anak muda yang sedang bertempur itu sukarlah dibayangkan. In Hiam yang suaranya seperti genta, membuat setiap perkataannya masuk ke dalam telinga tu tiang heng. Oleh sebab mana sekarang ia sudah mendapat kepastian bahwa tiga orang perempuan baju merah ini semuanya memang benar adalah murid-murid dari musuh besarnya, maka darah mudanya lantas bergolak seketika, sehingga dengan demikian alam pikirannya terpengaruh. Perempuan cantik itu kembali keluarkan bentakan, sementara itu si Aok Heng dan si Aoleng telah mainkan lengan baju mereka, dengan cepat sudah melancarkan serangan berantai. Tiba-tiba si cantik memutar badannya ke sebelah kiri tu tiang heng. Karena hendak menyingkirkan serangan si Aok Heng dan si Aoleng. Membuat tu tiang heng dengan tepat menghadapi si cantik. Si Nona mendorong dengan tangan kirinya, sedangkan lima jari tangan kanannya cepat sekali menotok empat bagian jalan darah di dada tu tiang heng. Si anak muda mengerti, asal saja jari tangan itu berhasil menyentuh badannya, sudah tentu ia akan lantas terjungkal ke bawah. Sebagai seorang yang cerdik, tu tiang heng dari siang siang sudah mengetahui bahwa si Aok Heng dan si Aoleng hanya merupakan pelayan perempuan cantik itu saja, maka ketika ia turun tangan, ia tidak menurunkan tangan jahat kepada kedua pelayannya itu. Tetapi saat itu oleh karena ia terhalang oleh kedua perempuan muda itu, hampir saja dirinya mendapat bahaya, terpaksa ia harus mengeluarkan serangannya dengan tangan kiri sebagai serangan balasan terhadap si Aok Heng dan si Aoleng yang menyerang dari belakang dirinya, sedangkan tangan kanannya digunakan untuk menyambar pergelangan tangan si perempuan cantik. Si cantik sudah mengetahui benar kekuatan tenaga tu tiang heng, maka ia tidak berani mengadu tenaga dengannya, tangan kanannya cepat-cepat ditarik kembali, tetapi tangan kirinya masih tetap menyerang. Siapa sangka, tiba-tiba tu tiang heng tekuk sikutnya yang kanan, dengan sikutnya ini ia menumbuk tangan kiri si Nona. Si cantik terperanjat, cepat-cepat ia menarik kembali serangannya. Saat itu ia melihat tangan kirinya tu tiang heng mendadak di ulur dan lima jarinya hendak mencengkeram dadanya. Gerakan tu tiang heng itu semuanya hampir dilancarkan secara berbareng. Bukan saja tampak indah sekali gayanya, tetapi juga gerakannya itu sangat cepat sekali. Serangan itu adalah satu gerak tipu dari ilmu silat su hong jauh yang dinamakan sin leong patsyek, delapan jurus gerakan naga sakti, yang dulu pernah membuat su hong jauh mendapatkan nama besarnya dalam dunia Kang O. Tetapi ketika serangan tu tiang heng itu sudah akan mengenakan sasarannya, metu tu tiang heng mendadak ke bentrok buah dada si Nona yang tampaknya menonjol di antara baju merahnya, sehingga hatinya bimbang dan terpaksa serangannya itu ditarik kembali. Perempuan cantik itu ketawa dingin, tangannya kembali menyerang. Si Aok Seng dan Si Aoleng yang tadi sudah mengundurkan diri, kini kembali melancarkan serangan berbareng. Tu tiang heng membentak, ia menghindarkan diri dari serangan ketiga Nona itu, apa mau sikut kirinya kena dibentur oleh tangannya si cantik. Lengan kirinya lantas merasa kesemutan, justru di pihak lawannya tidak mau memberi kesempatan juga. Dengan terpaksa tu tiang heng harus memutar tubuhnya dan mundur sampai empat tindak. Apalacur, kakinya telah menginjak tempat kosong, berbareng pundak kanannya juga sudah kena didorong oleh Si Aok Heng, maka ia lantas tidak dapat lagi mempertahankan dirinya, terpaksa melayang turun ke bawah tembok kota. Orang banyak yang sedang enak menonton dengan hati berdebaran, mendadak dapat melihat tu tiang heng jatuh dari atas tembok kota, semuanya lantas keluarkan seruan kaget. In Hyam wajahnya berubah seketika, ia lantas memburu ke tempat jatuhnya tu tiang heng. Siapanya na badannya tu tiang heng yang melayang turun laksana bintang jatuh di tengah udara mendadak berjumpalitan dengan kepala di atas dan kaki di bawah ia melayang turun dengan aman. In Hyam sambil mengurut jenggot yang panjang menanya dengan suara cemas. Apa artinya ini? Tu tiang heng kelihatan mengerutkan alisnya, lalu mengulur tangan kanannya, dengan cepat ia menepuk dua kali ke bawah ketiaknya pundak kiri, baru ia menjawab. Tidak apa-apa. Tak kala ia menengok ke atas tembok kota, ia cuma bisa melihat kain merah yang berkibaran tertiup angin. Oleh karena tempat berdirinya tu tiang heng ada di sudut tembok, maka ia tidak dapat melihat apa sebetulnya yang tengah dilakukan oleh mereka itu. In Hyam lantas berkata pula, Ketiga perempuan itu adalah murid-muridnya Anggi Eni Maniu. Kau harus hati-hati sedikit terhadap mereka. Jika tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tidak perlu melakukan pertempuran sengit dengan mereka supaya jangan menanam bibit permusuhan untuk kemudian hari. Oleh karena, jago tua ini belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia mengucapkan perkataannya itu untuk menasehati tu tiang heng. Anak harimau itu mengelah nafas perlahan, ia tidak menjawab perkataannya In Hyam, sebaliknya lantas lompat melesat lagi ke atas tembok kota. Barusan karena ia agak lengah, sehingga bisa terdesak oleh lawan-lawannya dan jatuh ke bawah. Sebenarnya tadi ia sudah menang, kalau teruskan serangannya mencengkeram buah dada lawannya, tapi sebagai seorang yang sopan, sudah tentu ia tidak mau melanggar kesopanan. Justru karena itu ia harus menelan kehinaan di hadapan mati orang banyak. Maka saat itu ia sengaja memperlihatkan kepandayanya, lompat melesat naik lagi ke atas tembok kota. Oleh karena ia sudah mempunyai dasar kekuatan yang amat kokoh, ditambah lagi pelajaran ilmu tenaga dalamnya yang sudah mencapai kesempurnaan maka meskipun sudah bertempur begitu lama, kekuatan tenaganya tidak mendapat pengaruh buruk. Ketika tubuhnya melesat ke atas, orang-orang di bawah tembok kota yang menyaksikannya kembali memuji dengan suaranya yang riuh redam, sedangkan si jago tua Inhyam lantas berteriak. Tiang Heng, hati-hati. Baru saja tu Tiang Heng tiba di atas tembok kota, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa nyaring. Ia melihat perempuan cantik itu masih tetap berdiri di tempatnya sambil memegangi lengan bajunya yang sudah koyak-koyak sebagian, sedangkan si jago Heng dan si jago Leng sedang berdiri di sampingnya. Meti mereka sedang mengawasi seorang pemuda baju kuning yang entah sejak kapan sudah di atas tembok kota itu. Pemuda baju kuning masih terus ketawa. Oleh karena ia berdiri membelakangi tu Tiang Heng, maka tu Tiang Heng hanya dapat melihat baju panjangnya yang berkibar-kibar tertiup angin dengan bentuk badannya yang tinggi besar, tetapi sama sekali ia tidak bisa melihat wajahnya. Mendadak pemuda baju kuning itu menghentikan ketawanya, lalu berpaling dan mengawasi tu Tiang Heng dengan sorot metu dingin. Ketika kedua pemuda itu saling mengawasi, diam-diam tu Tiang Heng memuji ketampanan pemuda di hadapannya itu. Siapanya na pemuda baju kuning itu setelah mengawasi dirinya tu Tiang Heng sejenak dengan sorot metu menghina, kembali berpaling dan berkata kepada tiga nona baju merah. Kedua nona ini tempoh hari telah meninggalkan aku secara tergesa-gesa, sehingga telah membuat aku yang rendah terus memikirkan. Sungguh tidak kusangka hari ini kita bertemu lagi di sini. Ha, ha, aku yang rendah merasa. Sangat gelembira sekali. Setelah mengucapkan perkataannya itu, kembali ia ketawa bergelak-gelak. Tu Tiang Heng mengerutkan keningnya, hatinya diam-diam berpikir. Pemuda ini kelihatannya sombong sekali. Ia lalu menggerakkan kakinya melesat ke samping pemuda baju kuning itu, kemudian berkata dengan suara dingin. Saudara harap jangan mengganggu dulu. Urusanku dengan ketiga nona ini masih belum selesai. Harap saudara suka mundur sebentar. Pemuda baju kuning itu melototkan matanya dan menyaut. Barusan aku kebetulan baru pulang dari luar kota. Dari jauh aku telah melihat berkibarnya baju merah di atas tembok kota, maka dalam hatiku lantas berpikir, baju merah itu tentunya ada nona-nona, maka segera aku lantas menuju kemari dan benar saja dugaanku tidak melesat. Ia ketawa bergelak-gelak, matanya terus menatap pada wajahnya si perempuan cantik. Hei, nona ini rasanya sudah pernah bertemu dengan aku, ia berkata dengan suara perlahan. Mendadak ia mengulurkan tangan kirinya dan menepuk jidatnya sendiri, kemudian ia berkata pula sambil ketawa bergelak-gelak. Ah, kiranya nona ini tentunya itu nona dalam lukisan. Aku yang rendah sejak melihat gel gambar nona di dalam lukisan itu setiap hari semangatku rasanya seperti terbang. Semula aku masih bersangsi, masakah dalam dunia ini ada perempuan cantik seperti nona ini? Barangkali itu hanya karena kepandainya si pelukis saja yang sengaja membuat nona secantik-cantiknya. Tetapi hari ini setelah melihat nona sendiri dengan mati sendiri, barulah aku yang rendah mau percaya, bahkan lukisan pelukis itu lebih buruk kalau dibandingkan dengan kecantikan nona yang asli. Maka jika aku bisa bertemu dengan pelukis itu. HMM. Pemuda baju kuning itu nyerocos sendiri, seolah-olah di situ tidak ada orang lain lagi. Sedangkan Tuti Yang Heng yang menyaksikan semua tingkah lakunya itu, alisnya kelihatan dikerutkan. Barusan ketika ia menyaksikan ketampanannya pemuda baju kuning itu, kesannya sangat baik terhadapnya. Tetapi sekarang sebaliknya jadi merasa jemuh, dalam hatinya diam-diam berpikir, ini benar-benar seperti apa yang dikatakan orang, manusia tidak dapat diukur dari parasnya. Pemuda ini meskipun kelihatannya seperti orang baik-baik, tetapi tidak taunya sifatnya begitu ceriwis dan tampaknya seperti bangsa pemogoran. Mengingat pemuda baju kuning itu terhadap dirinya tadi, hatinya agak menerongkol. Baru saja ia hendak bergerak, siapa tahu sudah didahului oleh si cantik yang berkata sambil ketawanya ring. Jika kau bertemu dengan dia bagaimana pemuda baju kuning itu agaknya terkejut. Kau maksudkan tanyanya. Dia si pelukis, jawab si cantik. Di kemudian hari jika aku bertemu dengan pelukis yang bodoh itu, akan kupotong dulu kedua tangannya supaya selamanya ia mandak sampai di sini, matanya yang ceriwis menatap wajah si nona. Perempuan cantik itu mendadak tertawa terkekeh-kekeh. Kalau begitu, lekaslah kau potong tanganku ini. Sebab yang lukis gambar itu bukan lain daripada aku sendiri, katanya sambil sodorkan kedua tangannya. Sia Oks Heng dan Sia O Leng yang sejak tadi terus menutup mulutnya, kini mendadak ketawa geli. Meskipun Tuti Yang Heng sedang mendongkol, tetapi tidak urung juga merasa geli. Dalam hati lantas timbul pikiran bahwa orang perempuan ini sesungguhnya sangat jenaka. Sebetulnya perempuan cantik ini adalah murid musuhnya dan barusan telah menyerang ia sampai jatuh ke bawah, sedangkan pemuda baju kuning itu masih sangat asing baginya. Kesannya yang buruk terhadap si nona seharusnya lebih besar daripada terhadap pemuda baju kuning itu. Tetapi perasaan manusia kadang-kadang sangat aneh. Dalam hati Tuti Yang Heng saat itu telah merasa bahwa perempuan cantik ini dengan soal permusuhan dirinya lain lagi halnya. Setidak-tidaknya bagi dirinya nona itu sendiri, tidak ada yang dibuat menjemukan atau membenci. Sedangkan pemuda baju kuning itu, dari matanya saja sudah sangat menjemukan. Maka kalau tadi si nona telah mengejek pemuda baju kuning itu, dalam hati diam-diam Tuti Yang Heng merasa girang juga. Tuti Yang Heng melihat pemuda baju kuning itu ternyata sudah tidak ketawa girang seperti tadi lagi. Matanya bengong mengawasi sepasang tangannya si cantik yang halus mulus, mulutnya bungkam dalam seribu bahasa. Perempuan cantik itu kembali unjukkan ketawanya yang menggiurkan hati. Sambil mengerlingkan matanya yang jeli ia berkata pada Tuti Yang Heng. Kau puas? Kalau dia memotong tanganku ini, bukankah kegusaranmu akan terlampias? Tuti Yang Heng tidak menjawab, ia hanya bersenyum tawar. In Hyam yang berada di bawah tembok kota, saat itu juga sudah dapat lihat dirinya si pemuda baju kuning yang bukan lain daripada Qin Chen, yang muncul segera mendadak di atas tembok kota. Qin Chen sedang tertawa-tawa dengan perempuan baju merah, meski ia bisa dengar suara ketawa mereka, tapi apa yang mereka bicarakan ia tidak dengar sama sekali. Jago tua itu hatinya mendadak merasa gelisah, ia khawatirkan kalau-kalau Qin Chen nanti bergan dengan tangan dengan perempuan-perempuan baju merah itu, maka Tuti Yang Heng tentu bukan tandingan mereka. Belum hilang kekhawatiran itu, benar-benar Qin Chen sudah bergebrak dengan Tuti Yang Heng. X. V. Kiranya Qin Chen yang semula menganggap perkataannya yang jenaka dan romantis itu dapat mengirangkan hatinya si cantik, tidak taunya kini malah dapat jengekan. Karena ia ada seorang yang tinggi hati dan sombong, sudah tentu merasa malu dan mendongkol, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya si nona. Tatkala menampak seorang pemuda tidak dikenal mengawasi padanya dengan sikapnya yang agak mengejek, hawa amarahnya lantas ditumplekan atas dirinya pemuda itu. Maka ia lantas mementak dengan suara keras. Kau ketawa apa? Tuti Yang Heng alisnya berdiri. Kalau sahabat berbicara sedikit sopan, sudah tentu tidak ada orang yang tertawai kau jawabnya dengan suara dingin. Qin Chen setelah membentaknya ring, mendadak menerjang Tuti Yang Heng dan tangannya lantas menggampar pipi orang. Tuti Yang Heng jadi gusar. Tangannya berbalik menyontek tangan Qin Chen yang hendak menggampar pipinya, sedang jari tangan kirinya menotok jalan darah di bawah ketiaknya. Semua gerakan itu ia lakukan dengan tanpa bergerak badannya, tapi ternyata ada cepat luar biasa, sesungguhnya itu ada merupakan gerakan membela diri serta balas menyerang yang bagus sekali. Qin Chen terperanjat, ia tidak nyana bahwa lawannya yang masih sebaya dengan dirinya sendiri itu ternyata ada mempunyai kepandayan begitu tinggi. Bukan saja lantas segera lenyap pikiran yang memandang rendah lawan, bahkan ia harus hati-hati untuk menghadapi anak muda itu. Kedua orang itu berdiri sama-sama di atas tembok kota yang cuma sejengkal lebarnya. Oleh karena sempitnya tempat, maka kedua-duanya sama-sama tidak bisa menggerakkan kakinya, namun sebentar saja pertempuran secara demikian sudah berlangsung 10 jurus lebih. Perempuan cantik itu cuma mengawasi sambil bersenyum bersama-sama Xiaoxeng dan Xiaoleng berdiri jauh-jauh menonton pertarungan kedua jago muda itu. Meskipun wajahnya menunjukkan senyum, tetapi dalam hatinya diam-diam agak kaget, sebab pertempuran antara kedua pemuda itu meskipun tampaknya biasa saja, tetapi sebetulnya pertempuran yang dilakukan pada jarak pendek begitu sesungguhnya ada jauh lebih berbahaya daripada pertempuran di tempat luas. Apalagi setiap gerakan dari serangan kedua pemuda itu semuanya merupakan ilmu silat nomor wahid. Jika berlaku lengah sedikit saja, bisa terjungkal di tangan lawannya. Perempuan cantik itu karena sendirinya juga ada seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, maka sudah dengan sendirinya ia juga dapat mengenali kepandayan mereka. Matanya jelalatan, sebentar mengawasi keadaan di atas tembok kota, sebentar kemudian mengawasi keadaan di bawah tembok. Mendadak ia berkata sambil ketawaringan. Kalian berdua boleh main-main dulu di sini sebentar. Sia Oksheng, Sia Oleng, mari kita pergi. Setelah mengucapkan perkataannya yang terakhir, ia lantas meloncat turun ke bawah. Sia Oksheng dan Sia Oleng melengos sebentar, sambil kerutkan alisnya juga lantas melayang turun sembelari berseru. Kin Kou, tolong kau tanggapi kami. Tuti Yang Heng yang melihat keadaan demikian, lantas berseru, tunggu dulu. Dengan cepat ia mendesak Kin Chen, kemudian ia juga melayang turun. Kin Chen terperanjat, ketika ia melengok ke bawah, tiga bayangan merah telah meluncur seperti turunnya bintang, mereka tampaknya kabur ke sebuah rimba di luar kota, sedangkan di belakangnya kelihatan mengejar satu bayangan orang yang sekejapan saja empat bayangan orang itu sudah kabur jauh. Diam-diam ia mengelah nafas, kesombongannya dengan tidak dirasa sudah lenyap sebagian. Akhirnya ia juga lompat turun ke bawah. In Hyam yang tadinya mengkhawatirkan keselamatannya Tuti Yang Heng, sebetulnya sudah ingin lompat ke atas tembok kota untuk memberikan bantuan tenaganya. Siapa tahu dalam sekejapan saja keadaan sudah berubah sedemikian rupa. Bagaimana keadaannya Tuti Yang Heng setelah mengejar tiga wanita itu keluar kota? Sudah tentu ia tidak dapat mengetahuinya. In Tiong Tia berdiri di samping ayahnya sambil kerutkan alisnya. Keika ia memandang keadaan sekitarnya, orang-orang yang tadinya menonton pertandingan tadi ternyata sudah pada bubar. Mereka pada kasak kusuk dengan suara perlahan, semua pada merasa heran. Pertempuran itu entah disebabkan karena apa? In Hyam sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang lantas berkata kepada anaknya. Tiong Tia, mari kita melihat keluar kota, dengan tidak banyak ruwa lagi ia lari duluan menuju ke pintu kota. Saat itu hari masih pagi. Keadaan di pintu kota sangat ramai dengan orang-orang yang berlalu lintas. In Hyam yang berlari-larian, meskipun tidak mengeluarkan ilmu lari pesatnya, tetapi sudah cukup menarik perhatian banyak orang. Umumnya orang-orang yang melihatnya menganggap orang tua ini adalah orang gila. Seorang penjual sayur karena tersenggol, hampir saja jatuh sempoyongan, maka mulutnya lantas memaki-maki orang tua gila. Tetapi seorang laki-laki setengah tua wajah putih telah menepuk pundaknya sambil berkata, Jangan berkata sembarangan. Tukang sayur itu ketika melihat metu orang setengah tua yang menegurnya tadi, lantas merasa jari. Orang itu yang bukan lain daripada Tiong Tia lantas mengeluarkan sepotong wang perak dan diberikan kepada tukang sayur itu, kemudian menyusul ayahnya. Ia melihat seng ayah sedang berdiri di sebuah batu besar, matanya melongok-longok sana melongok sini. Tetapi saat itu di atas-di atas jalan raya kecuali orang-orang yang berlalu lintas dan beberapa tukang sayur, sudah tidak lagi kelihatan bayangannya Tuti Yang Heng dan ketiga orang perempuan muda tadi. Sepak terjangnya orang-orang rimba persilatan dalam soal dendaman sakit hati membuat penduduk kota Leng'an atau luar kota yang biasanya tenang tenteram, kini telah merasa jari dan takut terhadap orang-orang yang tingkah lakunya agak kasar, sehingga banyak orang yang tidak berani mengawasi orang yang termaksud belakangan. Tentara yang menjaga keamanan pintu kota juga ditambah jumlahnya. Mereka kelihatan mudar-mandir dalam tugasnya menjaga keamanan. Tetapi mereka juga dianggiam merasa takut kalau-kalau nanti berhadapan dengan orang-orang dari rimba persilatan, maka ketika melihat Inhyam dan Intiong Tia, mereka sengaja pergi jauh-jauh, takut kalau urusan akan meremlit dirinya. Ketika Inhyam melihat keadaan sekitarnya yang hanya terlihat warna hijau yang luas terbentang. Meskipun hari masih pagi, tetapi orang-orang yang berjalan terburu-buru banyak yang membuka bajunya karena hawa yang agak panas. Diam-diam Inhyam mengelah nafas. Ia mengetahui bahwa saat itu masih dalam musim panas, tetapi sudah dekat dengan Tiong Chiu. Sebetulnya ada banyak soal yang ia anggap penting, tapi pada saat itu, agaknya sudah tidak ciliingat lagi. Tiba-tiba ia berkata sambil mengelah nafas. Tiong Tia, aku lihat sebaiknya kita balik ke kota saja. Biar bagaimana? Tiong Heng toh tidak akan mendapat halangan apa-apa. Intiong Tia terperanjat. Ia mendongak melihat ayahnya, sinar matahari pagi di musim kemarau yang menyoroti wajah ayahnya nampak keriputan di pipinya semakin tegas. Sesaat itu, Intiong Tia merasa bahwa ayahnya sudah banyak lebih tua. Ia masih ingat ketika ia masih kanak-kanak, juga sering. Mengawasi para sayahnya, kala itu, para sayahnya itu di dalam matanya ada begitu bersemangat dan berpengaruh. Tapi sekarang, semangat dan pengaruh itu agaknya sudah lenyap dari para sayahnya. Maka akhirnya ia cuma bisa menyaut. Ayah, kita pulang saja. Apa yang terjadi selama beberapa hari ini, membuat jagot tua ini mengakui, meski dalam mulutnya tidak mau mengaku tua, semangatnya sudah banyak berkurang. Inhyam mengawasi anaknya sambil lurut-urut jenggotnya. Ia mengelah napas panjang. Tiong Tia, ia berkata. Ombak di sungai Tiang Kang, yang depan selalu terdorong oleh yang belakang, aku lihat sebaiknya kau cuci tangan saja. Dunia Kang Ngau pada dewasa ini, air, sudah bukan. Belum habis ia bicara, dari belakang terdengar suara orang menegur dengan nyaring. Apa yang di depan bukan Inloya. Suara itu lantas disusul oleh suara kuda. Ketika Inhyam menoleh, ia lihat ada tiga ekor kuda dilarikan cepat di atas jalan raya dan sekejap saja sudah berada di depan matanya. Kuda itu lantas berhenti. Penunggangnya, seorang laki-laki diikuti oleh dua kawannya, dengan cepat sudah lompat turun. Inhyam mengawasi sambil kerutkan alisnya, siapanya nah laki-laki itu lantas berlutut di hadapannya Inhyam. Inhyam terperanjat. Ketika ia mengawasi, orang itu pakaiannya kusut, badan dan wajahnya penuh debu, agaknya habis melakukan perjalanan jauh. Di wajahnya yang penuh debu itu ada mengunjukkan perasaan khawatir yang sangat hebat. Belum sempat Inhyam menegur, orang itu lantas berkata sambil langgukan kepala. Inloya, barangkali loya sudah tidak ingat lagi siapa adanya Xiaojin ini. Tapi Xiaojin pernah ketemu sekali dengan loya ketika di Taiou? Oh, kiranya saudara adalah orangnya Hosamya. Kalau ada perlu apa-apa, jelaskan saja duduknya perkara, lekas bangun, apakah Hosamya selama ini ada baik? Airh, sudah banyak tahun kita berpisah di Taiou dan sudah banyak tahun pula lohu tidak melihat padanya, demikian sahutnya Inhyam. Loya barangkali sudah tidak bisa ketemu dengan Hosamya, berkata orang itu yang masih berlutut. Kenapa? Tanya Inhyam kaget. Orang itu telah mengucurkan air mata. Sambil memesut air matanya, ia menjawab. Hosamya telah dibikin celaka orang ketika berada di kota Ieheng. Xiaojin sekalian sesungguhnya ada orang-orang yang tidak berguna, sampai siapa orangnya yang mencelakakan diri Hosamya juga tidak tahu. Inti Yongtia melihat meti orang banyak yang berlalu lintas pada ditujukan ke arah mereka, maka ia lantas tarik bangun orang ini seraya berkata. Saudara tenangkan pikiranmu dulu, ada urusan apa-apa kita nanti bicarakan lagi di dalam kota. Tanda petik. Tapi orang itu tetap tidak mau bangun, ia berkata pula kepada Inhyam. Inloya, kau dengan Chongtochuk kita ada mempunyai perhubungan sangat erat, soal ini terpaksa Xiaojin serahkan kepada Loya. Inhyam mengelah napas panjang, berkali-kali ia keturukan kakinya. Inti Yongtia terpaksa gentak tangannya orang itu, sehingga terangkat bangun, kemudian diajak bersama-sama ke dalam kota. Saat itu, orang-orang rimba persilatan yang berada di dalam kota lengan, semuanya pada merasa khawatir, kalau-kalau akan terjadi pula peristiwa yang sangat misterius belum lama berselang.